Terima kasih Pak Agustan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT bahwa kita semua bisa hadir di webinar ini dengan kondisi sehat wa lafiyat. Dan pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang kita banggakan, yaitu Bapak Diputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT dan juga Bapak Dr. Insinyur Wahyu Jodoh Pandu MSD yang bisa disapa dengan Pak Pandu. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Profesor Jodoh Sapat Tetuko Sri Suman Tio PhD dari Jiba University dan beliau adalah merupakan Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibi. Pak, selamat pagi Bapak berdua. Webinar kali ini adalah merupakan webinar yang diselenggarkan oleh MAPIN yang berupa seri ke-10, di mana webinar ini merupakan rangkaian acara dari MAPIN yang merupakan peringatan berdirinya 30 tahun MAPIN. Selamat Pak Ketua, Pak Ketua MAPIN atas ulang tahun MAPIN ini. Dan webinar kali ini kita mengambil tema Drone Based Circular Polarized Synthetic Aperture Ajar atau CP-STAR Teknologi Buatan Indonesia untuk Informasi Geospasial. Sebelumnya, sebelum memulai acara tersebut, acara ini kami akan mendengarkan dengan khidmat terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Panitia, Bapak Ibu Panitia. Silakan Bapak Ibu Panitia Silakan Bapak Ibu Panitia Silakan Bapak Ibu Panitia. Terima kasih. 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 teknik geodesi, Bandung, terus kemudian S2 dan S3-nya dari Texas Agriculture and Mechanical atau disingkat ANM, University USA, dari bidang S2-nya Oceanography dan S3-nya adalah Ocean Engineering. Sementara jabatan struktural yang pernah dijabat beliau adalah Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan di Kediputian TPSA BPPT pada tahun 2014 sampai 2016 dan Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Kediputian Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa pada tahun 2016 sampai 2017 dan saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa di BPPT. Jabatan fungional beliau adalah Kepala Bidang, Kepala Program Pengembangan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Boy dalam Program Nasional INATU INATEWS mulai tahun 2011 sampai 2014 Pak ya. Untuk itu untuk bersikap waktu kami persilakan Bapak Pandu untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati itu Ibu Moderator Bersasa Ketua MAPIN Pak Agustan ini sama GDC lalu Pak Profesor Yusafat dari Sibaju University juga ada senior kami Pak Asep dari DITOPAT Terima kasih Pak bergeran bergabung Mohon izin saya sharing sedikit pengalaman dari rancang bangun yang sedang dikerjakan di BPPT terkait dengan pesawat drone Tama-tama kegiatan ini pesawat pengembangan pesawat merupakan salah satu bagian dari program riset nasional di BPPT di BPPT di BPPT yang menjadi tanggung jawab di bawah koordinasi di bawah koordinasi BPPT di bawah pusat teknologi industri pertahanan dan keamanan sebetulnya kami di BPPT sendiri sudah cukup lama sejak 2004 sudah mulai mengembangkan pesawat tanpa awak ini pesawat kami menyebutnya punah pesawat udara nir awak jadi ada beberapa isilah di sini mungkin sebetulnya sama saja jadi ada yang bilang punah ada yang menyebutkan sebagai PTTA kalau di TNI mungkin lebih banyak menyebut PTTA pesawat terbang tanpa awak sejak 2006 sehingga saat ini kita terus mengembangkan drone ini cukup panjang perjalannya hingga tiga yang terakhir yang mungkin lebih banyak kita bicarakan di sini yaitu pesawat ulung lalu pesawat alap-alap pesawat ulung itu tahun 2016 pesawat alap-alap guna alap-alap di tahun 2018 lalu yang saat ini sedang dikembangkan yaitu yang MALI medium altitude long endurance ini baik untuk kombatan maupun untuk ISTAR yang intelligence surveillance target and recognition jadi tiga ini yang mungkin lebih banyak kami bicarakan kali ini tapi yang yang terakhir mungkin yang lebih menarik tadi yang disampaikan Ibu Merdata Musasa bahwa payload 300 kg dan lain-lain nanti kami sampaikan itu yang sedang kita kembangkan saat ini menjadi primadona mungkin dalam paparan ini ini sekedar sharing informasi awal dulu saja jadi Unawulung saat ini sudah di operasikan oleh TNI TNI Angkatan Udara ini yang kita kembangkan tahun 2016 berat total 130 kg ketahanan terbang 4 jam ini karena masih teknologi saat itu jadi memang belum bisa terlalu panjang jam terbangnya benar 6,4 meter cukup besar lalu total jarak tempur itu 440 km line offside dan satelit jadi bisa menggunakan dua sistem komunikasi altitude 10.000 field lalu payload bisa 20 km tidak terlalu banyak khususnya yang puna bulung ini lalu radius jangkauan 150 km line offside karena masih harus bisa komunikasi payloadnya bisa kita siapkan dengan gimbal kamera ultra red target blocking pesawat gulung ini sudah mulai dioperasikan di TNI AU untuk pengawasan wilayah perbatasan dari udara lalu untuk monitoring wilayah laut misi pengintian pada daerah konflik dan lain sebagainya bahkan pernah ditinjau oleh Bapak Presiden RI tahun 2013 tahun 2013 sempat ditinjau oleh Bapak Presiden Susi Rolba Bang Gideno untuk menggunakan uji coba di Jakarta pesawat bulung ini sudah melakukan type certificate dari Indonesia IMA IMA jadi IMA Indonesian Military Air Worthiness Authority ini yang memberikan sertifikat untuk pesawat ini laik terbang atau tidak tesnya cukup panjang cukup sulit sehingga saya kira saat itu ini achievement luar biasa bahwa pesawat buatan kita dapat sertifikasi dari IMA untuk bisa dioperasikan di udara Indonesia selanjutnya pesawat bulung ini diproduksi oleh PTDI dan saat ini sudah dioperasikan oleh skwarzon PTTA TNIAU nah yang tipe kedua tadi yang ini yang alap-alap yang sampai saat ini pun masih siap beroperasi ini cukup lincah menurut saya cukup lincah dan handal kalau mesin mobil itu bandal bisa terbang flight endurance kemarin kita uji jauh bisa sampai 7 jam 8 jam walaupun pesawatnya tidak terlalu besar tapi bisa terbang dengan ketinggian 12.000 feet ini targetnya adalah gunung tertinggi harus bisa kita lampaui itu target kita itu karena in case terjadi suatu erosi kalau kita susah masuk untuk lakukan foto udara bisa kita manfaatkan pesawat alap-alap ini ini sangat lincah juga kalau kita lihat kontrolnya juga pakai mobile menggunakan mobile GGS yang bisa yang sangat mobile bisa dipindah ini terjauh kita pernah operasi di Mataram Tenggara Barat mobil kita jalan pesawat kita bawa di sana sampai lokasi pasangan panel pesawat kita raget terbang jadi sangat simple dan sangat efisien ini kegiatan punah alap-alap ini cukup panjang kita sejak 2018 2017 2018 sangat aktif untuk melakukan uji coba berbagai macam misi antara lain demo terbang lalu kita uji uji coba untuk mengenai regulasi IMEA itu salah satu regulasi terberat adalah regulasi FAR 23 sampai 64 dan kita lakukan uji coba untuk take off and landing di malam hari jadi ini salah satu kriteria agar suatu saat bisa kita gunakan untuk pemetaan atau monitoring kebakaran hutan yang mungkin lebih mudah kalau dilakukan di malam hari lalu kita tadi saya sampaikan pernah kami kirim ke Lombok untuk operasi pemetaan darah terdampak benjana di Lombok pernah juga kita operasi di di daerah gunung di Bogor daerah peti ada penambangan emas tanpa izin kita sempat melakukan foto udara di sana nanti ada contohnya dan lain-lain banyak sekali misinya untuk sahabat alap-alap ini sudah dapat sertifikat juga dari IMEA dari IMA Kementerian Pertahanan ada dua sertifikat yang sudah kita dapat untuk tipe alap-alap ini yaitu type certificate atau sertifikat tipe dan certificate of airworthiness atau COA jadi ini sangat lengkap menurut tempat kami pesawat ini sangat efektif dan mudah dioperasikan ini contoh pemetaan yang pernah kita lakukan untuk rerel kereta api waktu itu kami melakukan visibility study kereta api Jakarta-Selubaya salah satu kita sebetulnya gunakan lidar untuk pemetaan ini tapi sebagai pembanding kita lakukan uji coba juga menggunakan pesawat alap-alap ini untuk pemetaan udara ini sekilas estimasi kami bahwa kecepatan pemetaan udara sekitar 1700 hektare per jam kalau terlakukan pada kondisi ideal artinya terbang pada kondisi ketinggian 1500 feet dan kondisi cuaca juga sangat memungkinkan nah ini contoh waktu kita di Gunung Halimun daerah Petri sebetulnya image-nya banyak sekali hanya kami tidak bisa tampilkan disini karena masuk klasifikasi rahasia untuk hasil pemetaan udaranya ini cukup handal khusus untuk waktu kita operasi di Gunung Halimun ini sempat pesawat sempat blackout hampir 20 km sebelum landasan sebelum Bandara Rumpin dan terbang secara gliding gliding sampai ke pangkalan kita dengan selamat ini salah satu achievement yang luar biasa juga waktu itu bahwa kondisi emergensi pesawat masih bisa gliding ke arah yang kita harapkan di suatu titik ini contoh waktu pemetaan kereta api belur kereta api cukup bagus cukup detail hasil pemetaan menggunakan foto udara kita pada ketinggian kalau gak salah 1000 feet sekitar 300 meter atau 400 meter ini contoh operasi pemetaan daerah terdampak bencanaan di Nusa Tenggara Barat yang kita lakukan dengan punah lapalap yang hasil pemetaan ini selanjutnya ini atas permintaan BNPB hasil pemetaan ini selanjutnya masuk dalam digunakan BNPB sebagai data referensi peta terdampak bencana pemetaan daerah bencana lembong oleh BNPB beberapa titik yang kita lakukan yaitu kota Mataram yang ada lingkaran merah ini kota Mataram dan di sekitar tiga pulau itu gili gili terawangan gili saya lupa namanya 30 yang populer untuk daerah wisata gili terawangan gili menung sama gili air kalau tidak salah dan ini kota Mataram ini selanjutnya data ini yang digunakan salah satu database untuk menghitung dampak kerusakan dari suatu bencana akibat gempa bumi tentunya pesawat ini bisa kita deploy atau kita operasikan secara cepat dimana saja selama masih dalam jangkauan kendaraan ataupun pesawat udara misi lain yaitu pemetaan gunung anak krakatau yang waktu itu sempat erupsi dan melulur lantakan hingga menimbulkan tsunami kami lakukan pemetaan ke gunung anak krakatau lalu sertung pulau panjang dan krakatau karena sesaat setelah erupsi tidak ada pesawat yang berani mendekat jadi salah satu pesawat yang kita kirim barangkali pesawat waktu itu kita kirim guna alap di awal tahun 2019 pertanyaan sangat bagus kita sangat detail untuk mendapatkan gambaran kondisi terakhir gunung anak krakatau saat itu hingga kita gambarkan 3 dimensi semuanya kita ambil menggunakan pesawat drone alap-alap dalam misi sekitar 4 jam 4 jam matahan udara selesai termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya bahkan ini karena di titik sekitar pulau gunung anak krakatau kami pasang bui juga sekaligus kami mau cek keberadaan bui dan uji kemampuan dari foto udara kami sempat lewatkan salah satu titik dimana terpasang sebuah bui tsunami dan kita dapatkan gambarnya walaupun tidak terlalu tajam tetapi bisa kita identifikasi bahwa disana ada bui yang berwarna merah putih sengaja kami pasang merah putih agar mudah diidentifikasi dari udara salah satu perkembangan lain dari puna alap-alap ini bisa kita terbangkan take off dengan ketapel katapult pesawat bisa kita lontarkan pada posisi engine siap terbang dan mendaratnya kita gunakan jaring yang sebelah kanan atas ini yang sebelah kanan atas ini kita gunakan jaring tetap kita sangkutkan pesawat ke jaring tersebut ini barangkali nantinya dengan harapan kami bahwa suatu saat bisa dioperasikan oleh kapal-kapal TNI angkatan laut di laut tidak perlu punya landas baju langsung pengurangan ketapul bisa take off dari kapal laut dan mendarat kembali di tempat dengan tujuan bahwa menambah jangkauan observasi operasi TNI angkatan laut di perairan perbatasan khususnya daerah-daerah CTE atau daerah teritorial perbatasan tadi yang tentang bulung dan alap-alap sudah selesai bukan sudah selesai artinya kajian kita sudah lumayan lengkap walaupun saat ini masih terus penyempurnaan khususnya untuk alap-alap karena sudah kita siapkan untuk operasi di setiap tempat suatu saat sekiranya yang diperlukan untuk kompetan udara atau mitigasi bakaran hutan dan lain-lain kita stand-by-kan 2-3 pesawat untuk operasi darurat nah yang berikut ini ini yang saat ini sedang dikembangkan ini yang jadi primadona saat ini PRN itu program riset nasional awalnya program riset nasional judulnya Puna Malik Kombatan jadi memang target kami adalah di akhir tahun harus bisa digunakan untuk membantu TNI dalam hal ini untuk sifatnya peperangan walaupun tidak ofensif tapi paling tidak untuk observasi atau untuk punya deterrent efek terhadap ancaman dalam hal ini tentunya Bapak Ibu dari TNI yang lebih mengetahui fungsi-fungsi dari sifat kombatan tapi kami siapkan ke arah sana termasuk attachment untuk membawa kemungkinan membawa senjata PRM program riset nasional dan saat ini oleh Menko Ekonomi atas usulan dari Kementerian Stek Brin diusulkan untuk masuk menjadi program strategis nasional dimulai tahun ini untuk Puna Malik Kempatan ini gambar gambar pertuluan yang juga ilustrasi bulan Desember akhir Desember lalu sempat kita peluncurkan di hanggar PTDI PTDI yang melakukan manfaktur dan integrator cukup besar pesawatnya dan ini merupakan konsorsium dari tujuh lembaga khusus untuk Puna Malik termasuk di sini BPT sebagai koordinator lalu Hankam Kemhan dalam hal ini Kementerian Pertahanan ada Balik Bank Kemhan dan Dirjen Potensi Pertahanan ini kelimpat lalu ada juga TNI AU dalam hal ini Bislip Bank TNI AU 8 untuk yang bertugas masing-masing bertugas untuk sesuai fungsinya dalam hal ini 8 melakukan pengembangan tes untuk mission system lalu lalu juga pengembangan radar SAR benar-benar nanti berdasarkan dengan Profesor Sifat lalu PTDI di sini sebagai lead integrator program dan rancang dan aplikasi untuk airframe PTLINE di sini bertugas untuk pengembangan mission system dan data link ITD untuk pengembangan SDM dan desain-desain baru tentunya di sini kami di BPT sebagai koordinator program internasional kami dilakukan kereaksian dan pengembangan dan inovasi dan lain dan teknologi serta pendampingan teknis kepada PTDI dan PTLINE dalam manufaktur pesawat wahana maupun mission system koordinasi kami BPT saat ini dibawah koordinasi komendistek dari semiring pada riset inovasi nasional sehingga ini konsorsium ini diharapkan terus berjalan dengan tugas refungsi masing-masing dan dapat bersinergi bersinergi dengan bagus sehingga menghasilkan suatu produk nasional yang kita banggakan Bapak Wandu maaf emeknya mungkin agak didekatkan Pak banyak yang tidak mendengarkan suaranya Pak maaf ya ya sekarang bagaimana cukup cukup ya terima kasih Pak ya terima kasih mengingatkan ini untuk pengembangan puna male ini putri kita sudah kita awal tahun lalu tapi kita mulai hitung pengembangan road mapnya sejak 2020 hingga 2024 kami tahun ini kita lakukan manufaktur prototipe EH1 EH1 yang tadi alam hitam dan integrasi sistem kami harapkan di akhir tahun sudah siap untuk ground test ground test di akhir tahun lalu uji terbang kita mulai lakukan di awal tahun 2021 di tahun 2021 pun pada tahun depan kita juga siapkan prototipe untuk EH2 dan EH3 EH2 ini adalah untuk artikel untuk sertifikasi ke AME sedangkan EH3 untuk uji struktur penuh statik dan dinamik di laboratorium BUPT yang ada di SERPOM Balaik Besar Teknologi Kekuatan Struktur dan uji di lab aerodinamika yang kedua-duanya ada di Kekuatan Struktur kami harapkan bahwa tahun 2022 sudah kami dapatkan tab certificate untuk ISTAR EH2 yang kita anong di 2021 mungkin ISTAR ini adalah singkatan dari Interlegent Surveillance Target Acquisition dan Reconnations kami harapkan di tahun 2022 salah satu prototipe paling tidak dua prototipe kami untuk kita sertifikasikan ke AME lalu 2023 kita mulai dengan yang sistem pembatan untuk pemasangan senjata di pesawat Malae Puna Malae ini alang hitam itu di artikel EH4 dan EH5 mengenai persenjataan mungkin tidak kita bahas disini terjauh karena kita batasi ini hanya untuk ISTAR saja yang kita bahas disini untuk pemataan darah ini gambaran ini belum hanya ilustrasi saja jadi membawa senjata disana kita harapkan ada payload tadi sebesar 300 kg cukup banyak nanti payload yang bisa kita kita manfaatkan atau kita pasang di pesawat ini dengan target masing-masing platform kita harapkan selesai sampai 2024 tadi ada lima prototipe dua untuk sensifikasi obatan masuk weapon system ini yang dikerjakan tadi oleh balik pangkemhan di sekitong AU BPT PTD dan PT lain ini yang tadi sampaikan ibu moderator pusasa operasional radius untuk line offside ini bisa sampai 250 km cukup jauh lalu cruising altitude 3000 sampai 5000 meter atau 15.000 feet sailing 7200 meter atau sekitar 25.000 feet endurance pesawat bisa 30 jam kondisi normal dengan payload yang optimal maksimum cruising speed 235 km per jam ini tentunya membutuhkan landasan udara namun tidak terlalu panjang hanya sekitar 700 meter artinya banyak sekali bandar-bandar kecil yang bisa dimanfaatkan untuk pangkalan operasi termasuk salah satunya mungkin Natuna atau di Sabang atau di selatan Jawa itu ada di penusaui rupangandaran atau tempat lain pesawat pesawat ini bisa seberat 1300 kg pilot kapasiti maksimum 300 kg jadi nanti sekiranya mau membawa kamera membawa radar dan lain-lain bisa kita optimasikan atau kita diskusikan kemudian pada waktu pada hari ini sekiranya ada hal yang bisa kita sinergikan dengan muatan yang rencana masang SAR padat lalu ada fuel capacity 420 kg pesawat cukup besar sekelas pesawat capung atau apa ya jenisnya jadi sabang 16 meter cukup lebar sangat besar kalau kita lihat foto di bawah kiri panjangnya hampir 9 meter 8,65 meter dan beratnya dan tingginya 2,6 meter jadi untuk transportasi pun kelihatannya kita butuh kontainer 40 feet untuk membawa pesawat ini ke tujuan target operasi oh ini sekedar sekedar pembandingan untuk nanti sekitarnya jadi malik pembatan ini kemarin sempat populer saat pesawat drone ini digunakan untuk menyerang target pesawat drone Amerika menyerang target di Irak sehingga ini hanya perbandingan saja yang kita lakukan CH4 itu buatan Cina lalu ada ANKA Turki dan EH1 Indonesia perbandingannya untuk pesawat mali ini perlu diketahui bahwa ANKA Turki ini tahun 2013-2014 melakukan desain bersama-sama Indonesia di Serpong di Kuslitek mereka melakukan uji pesawat di lab aerodinamika yang kita miliki di BBB dan mereka sudah langsung produksi cepat sekali produksi karena mereka ada kebutuhan mendesak untuk pertahanan mereka saat ini ANKA Turki sudah beroperasi bahkan dengan senjata rudal dan sudah dipakai untuk operasional pertahanan keamanan di Turki sementara Indonesia kita baru mulai mudah-mudahan ini semua berjalan melancar sehingga di depan kita bisa ya head to head atau sebanding kurang lebih dengan CH4 buatan Cina ANKA Turki ER1 Indonesia ini kurang lebih gambaran konsep operasi tadi disampaikan line offside bisa 250 km tetapi kalau beyond line offside itu bisa unlimited jadi silahkan pesawat mau diterbangkan kemana selama 30 jam pulang tahu alamat otomatis kita nanti ada automatic take off and landing kita harapkan bahwa pilot cukup mengoperasikan di mobile ground station di darat dan operasional bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia hanya memang ada keterbatasan jangkauan tidak seluruh Indonesia bisa di cover dari satu titik sehingga harus kita bagi-bagi mungkin kawasan Indonesia barat tengah dan timur ini dimensinya tadi sudah saya sampaikan wind span yang 16 meter fitur-fitur yang akan ditambah ini yang mandatori adalah kamera autopilot system communication system modular system with double spar concept lalu side-nya di belakang ada VTL configuration membentuk huruf V propulsion ini engine 4 silinder engine mounting fuel tank dan low weight configuration lalu payload kita bisa siapkan kamera gimbal atau tank mempunyai kemampuan target atau kamera-kamera atau payload lain seperti radar SAR dan lain-lain payload ruangan cukup besar artinya kalau kita harapkan bisa kita muat atau payload kita install SAR radar berangkat ke depan bisa segera kita diskusikan desain dan technical requirement gambaran saja ini avionic and flight control system standar untuk keperluan pesawat udara walaupun cukup rumit dan cukup banyak hal yang harus kita siapkan karena tidak ada pilot sehingga kamera harus cukup handal lalu pilot and static automation system transponder laser automator dan lain-lain semuanya harus terintegrasi dan bisa terkirim ke drone control station di darat sedikit gambaran ruangan saja ini kurang lebih nanti Pak Profesor Yusafat kami perlu masukkan besarnya dimensi dari SAR radar sehingga mudah-mudahan bisa install di pesawat ini untuk operasi kedepan tadi kebutuhan pertanian juga banyak sehingga dan SAR apakah itu menggunakan SAR radar atau LIDAR atau gimbal kamera dan lain-lain mungkin banyak sekali pilihan yang bisa kita optimasikan di pesawat ini ini well ground ground control station GCS pilot cukup bekerja di sini di container yang kita rekayasa dan kita engineer sebagai cockpit jadi cockpit dipindahkan dari udara dari pesawat ke darat dalam sebuah container dan ini harus betul-betul pilot yang bukan pilot yang hobi aeromodeling tapi harus betul-betul pilot yang sertifikasi baik itu pilot sipil dan pilot untuk soldier sebagai informasi kami saat ini sudah menyekolahkan satu staff kami untuk dapat private pilot sekolah sekolah di sekolah di halim dan di cilacar jadi kami siapkan juga satu pilot untuk nanti tandem dengan pilot-pilot lain sekiranya nanti kami dapat bantuan dari TNI AU untuk bersama-sama kita coba melakukan penerbangan kita terbangkan di udara Indonesia transporter kita gunakan 40 feet pesawat harus bisa kita bongkar pasang di satu lokasi tertentu di bandar-bandar di seluruh wilayah tanah air sehingga kita akan kita siapkan juga menggunakan standar container 40 feet jadi cukup banyak persiapan yang harus kita alatkan dalam rangka persiapan untuk obisi terbang di awal tahun 2021 nanti mungkin ini keuntungan pula pula mali lang hitam yang pasti karena ini semua buatan Indonesia semua coding-coding kita kerjakan sendiri sehingga pengamanan enkripsi data bisa terjangkai yang berikutnya meningkatkan kemandirian bangsa dimana juga kita berperan untuk pertemuan ekonomi lapangan kerja baru kemampuan melindungi sember daya alam kita termasuk melakukan monitoring untuk pembangunan hutan dan meningkatkan TKDN sampai dengan 45% karena beberapa komponen yang bisa diproduksi dalam negeri akan kita maksimalkan untuk menggunakan komponen-komponen dalam negeri yang terakhir tentunya kita punya kemampuan membangun pesawat sendiri kita punya national capacity building untuk SDM untuk fasilitas dan lain-lain sebagai penutup teknologi drone tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia pengembangan drone selain untuk ukuran sipil dapat juga kita spin-off menjadi teknologi alat pertahanan keamanan lainnya salah satu yang kita kembangan adalah drone pembatan tetapi pemakaian sipil sangat memungkinkan di awal-awal tahun depan berdampak ekonomi pilot untuk mali langit mendukung pemataan nasional kira bisa membantu bukan hanya mali saja bahkan alap-alap kita optimalkan dapat untuk membantu pemataan udara pilotnya dapat berupa radar radar kamera dan lain-lain kamera tahun 2022 drone mali kombatan yang terakhir kita kembangkan ini sudah dapat dimanfaatkan untuk melakukan misi istar maupun misi-misi untuk memegang udara intelligence surveillance target vision dan recognition masih diperlukan peningkatan sarana-perasarana untuk diterbang serta upgrading fasilitas laboratorium untuk semua konsorsium ada beberapa harus kita sempurnakan tetapi ini dua berarti bisa kita lakukan semua di tahun ini maupun di tahun depan mungkin demikian ini kalau kita lihat pesawatnya cukup besar di belakang ada N219 yang hampir selesai untuk untuk uji di tanah air demikian dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Diputi atas apa paparannya sangat menarik Pak ini saya jadi tertekun melihat begitu pesatnya perkembangan UEFI di Indonesia sampai sebegitu ini apa canggihnya seperti yang pesawat Black Eagle Pak ya namanya kalau ya elang hitam kita pakai elang hitam Black Eagle ini sangat menarik apalagi tadi disebutkan bahwa apa akan bisa yang Pak Josafat tadi juga Pak Profesor Josafat juga mengatakan bahwa apa SAR juga bisa nanti alatnya bisa disesuaikan dengan pilot mungkin ya pilotnya juga mungkin bisa nanti menyesuaikan dengan mungkin benda atau apa yang akan dibawa untuk keperluan bermacam-macam baik hankam maupun untuk pertanian kehutanan dan mungkin untuk pengawasan di perairan dan sebagainya mungkin itu akan sangat menarik Pak ini sebenarnya sudah lebih 10 menit Pak tapi saya tadi maaf tidak apa-apa karena menarik saya tidak ini tidak potong apa presentasinya sangat menarik Pak jadi kami biarkan untuk bisa diteraskan sampai tuntas untuk selanjutnya untuk bersikat waktu kita juga akan mempresentasikan yang akan disampaikan oleh Pak Profesor Josapat Tetuko ini saya mungkin sebelumnya harus saya bacakan juga CV-nya Pak ini Pak Josapat saya tidak dikasih CV sama Pak Agustan katanya suruh lihat ini di website banyak katanya Pak jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin salah copas ini Pak ini Pak Profesor Josapat ini saya sharing slide saya ya ada ini oh ya saya ini tadi ada pertanyaan dari Pak peserta ini mohon kalau bisa kami mendapatkan apa diizinkan Pak kami sharing ini presentasi mungkin itu bisa diberikan materinya ke peserta mungkin juga ke Pak Pandu juga Pak Josapat mungkin kalau diperbolehkan nanti mungkin bisa diberikan ke Panitia untuk bisa di-share ke peserta karena menarik jadi peserta juga ingin mendapatkan informasi-informasi tersebut ini saya bacakan dulu CV Bapak Profesor Josapat Tetuko Pak ya jadi Pak Profesor Josapat Tetuko ini nama lengkapnya adalah Profesor Profesor Josapat Tetuko Sri Sumantio biasa dianggrip dipanggil atau disapa dengan nama Pak Jos Pak ya Pak Jos lahir di Bandung tanggal tanggal 25 Agustus Juni tahun 70 aduh Bapak masih muda terus pendidikan memperoleh saya gelar B. Eng Engineer dan Master of Engineering dalam bidang rekayasa komuter dan kelistrikan di Universitas Kanazawa yaitu tahun 95 dan 97 terus kemudian PhD di bidang Sains Sistem Artifisial Applied Radio Wave and Radar System dari Jiba University tahun 2002 dan tahun 1989-19 Pak Jos adalah peneliti di BPPT Pak ya tahun 2013 sehingga saat ini Pak Jos sebagai full profesor di Universitas Jiba Jiba University dan juga beliau juga sebagai profesor atau dosen tamu di berbagai universitas dalam negeri maupun luar negeri pemegang Pak Jos ini pemegang patent bukan hanya puluh tapi ratus lebih dari seratus patent yaitu tepatnya seratus dua puluh mungkin lebih Pak sekarang ya jadi ini saya ini nyontek dari KKND Pak dan 500 prestasi di berbagai negara yang telah dan telah menghasilkan radar satelit dan pesawat Mirawa obsesinya adalah mendidikasikan temuannya untuk bangsa Indonesia Pak Yadu amin semoga ini bisa terlaksana Pak dan Pak Jos sekarang juga mengepalai laboratorium di Juba University dengan nama Josapat Microwave Remote Sensing Laboratory atau GMRSL Center Environmental Remote Sensing atau CRS di Juba University untuk bersingkat waktu mungkin masih banyak ini ya Pak CV-nya tapi saya singkat sampai di situ saja Pak karena banyak sekali nanti mungkin lebih dari habis nanti waktunya kalau membacakan CV jadi akan bersingkat waktu monggo Pak Pak Josapat bisa Pak Profesor bisa memberikan presentasinya silakan Pak ya terima kasih sekalian pertama selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia dan mungkin selamat apa ya macam-macam ya ini mungkin peserta dari seluruh dunia terima kasih kepada Bu Sasa kemudian juga Bapak Ketua Mavin Pak Agustan demikian juga Bapak Pandu Pak Deputi kemudian juga disini banyak sekali sahabat-sahabat Indonesia ada Bridian Asep dan rekan-rekan dari TNIAU juga demikian juga dari ini kebetulan saya juga bantu-bantu SMA Pradita Dirgantara ini juga ada rekan dari Pradita Dirgantara Surakarta Pertama kali ini akan saya sampaikan mengenai temuan atau pekerjaan yang pernah saya kembangkan selama ini yaitu khususnya Circular Polarized Synthetic Appeture Radar ini adalah salah satu sensor baru untuk bidang remote sensing khususnya untuk microwave remote sensing maaf suara saya bisa diterima dengan baik bisa jelas siap terima kasih sekali saya sendiri telah sampaikan tadi nama saya adalah Yosafat Tetukos Rizmantio saya memanage lab saya sendiri yaitu Yosafat Microwave Remote Sensing Laboratory atau kalau di dunia dikenal dengan GMRSL ini adalah lab yang untuk mengembangkan sensor untuk pesawat tanpa awak drone kemudian untuk pesawat sendiri juga untuk stratosphere platform yang terbang pada ketinggian 25 km juga untuk satelit khususnya untuk micro satelit kebetulan sensor yang sudah saya kembangkan ini juga saya membantu untuk mendesain merancang membuatkan untuk tidak hanya Jepang atau JAKSA Jepang Aerospace Agency juga untuk Korean Aerospace Agency KARI kemudian Taiwan NSPO juga saya buatkan kemudian untuk European Space Agency jadi sebenarnya dulu target saya adalah membuat radar untuk Indonesia tapi sekarang malah kebablasan membuatkan radar untuk dunia jadi berbagai macam aerospace agency di dunia tadi sudah sampaikan mengenai biografi singkat saya saya lari di Indonesia di Indonesia tinggal 18 tahun kemudian sekarang sudah tinggal di Jepang tahun ini sudah 31 tahun oke kebetulan saya ini bulan Februari yang lalu ini silahkan cek di website-nya kabinet pemerintah Jepang di situ kebetulan membahas mengenai aerospace teknologinya Jepang kebetulan maaf ini saya malah menjadi perwakilan peneliti Jepang di bidang aerospace kebetulan saya yang dipilih untuk disampaikan di sini jadi from sky to space and beyond jadi sekarang tidak hanya space saja kemungkinan kita akan mengeksplore tidak hanya di planet-planet dekat kita tapi planet yang mungkin kita saat ini tidak tahu itu dengan menggunakan radar yang saya buat ini adalah Circular Polaris Sintetik Apaceredar jadi sebenarnya kelebihan apa ini akan saya sampaikan di sini dengan sensor-sensor radar atau setidaknya SAR yang ada di dunia yang sekarang dimiliki oleh NASA kemudian ada CSI Canadian Space Agency kemudian ada DLR Jepang sendiri CARI dan lain-lain oke kita masuk ke latar belakang permasalahan di Indonesia Indonesia sangat luas sekali ini yang sering ditulis adalah sekitar 17.000 pulau walaupun mungkin kurang kemudian kondisi medan alam kita yang kepulauan dan sangat luas sekali ini kalau kita mau memetakan peludan yang sangat besar sekali kebetulan personil kita juga sangat sedikit apalagi personil yang bisa mengoperasikan radar dan keterpasahan teknologi sensor sendiri untuk mengumpulkan data-data geoinformasi dan kompleksitas koneksitas sistem komunikasi di Indonesia saya kira kalau dibandingkan dengan negara lain masih mungkin sangat tertinggal dan kita harus kembangkan sendiri semua jadi sangat tepat seperti tadi disampaikan oleh Bapak Deputi oleh Bapak Pandu bahwa kita harus mandiri di sini untuk teknologi khususnya untuk radar jadi kita harus bangun sendiri kita harus berpikir sendiri kita buat kita tes kita operasikan lalu kita aplikasikan sendiri jadi tidak ada istilah kita harus meniru atau kita harus membeli teknologi dari luar negeri kita harus kita kembangkan sendiri karena masalah security dan lain-lain di sini kita harus berpikir bahwa kita pada saat kita membeli sesuatu itu biasanya kita saat kita beli dan barang kita mendapatkan barang itu biasanya sudah tertinggal jadi kita harus leading jadi kita harus selalu menjadi frontier terdepan jadi di sini kita harus berpikir dan membuat dan mengoperasikan sendiri kemudian keterbatasan pendidikan penelitian bidang radar ini saya kira sudah menjadi permasalahan kita sejak cukup lama dan sebenarnya teknologi yang saya sampaikan ini sudah kira-kira 30 tahun yang lalu pada saat saya bekerja di Indonesia saya sampaikan walaupun tanggapan juga masih kurang saat itu maka tadi tidak masalah jadi sekarang kita sudah memiliki teknologi dan kita harus aplikasikan di Indonesia nah ini mulai masuk ke riset yang saya kembangkan selama ini sebenarnya radar yang saya buat adalah untuk mikrosatelit kira-kira beratnya 150 kg Anda bisa cek sendiri di dunia itu radar satelit itu biasanya beratnya setidaknya 1 ton 1 ton lebih yang saya kembangkan adalah bagaimana membuat radar yang kecil compact tapi mempunyai fungsi yang canggih nah itu beratnya harus kurang dari 50 kg jadi kita ingin membuat radar yang beratnya berapa ton 2 ton 1 ton itu menjadi hanya 50 kg itu yang saya pikirkan selamat kira-kira 18 tahun start tahun 2002 dan itu walaupun sekarang sudah sudah jadi dan akan saya sampaikan nanti kemudian kebutuhan atau aplikasi dari radar sendiri seperti sampaikan di sini khususnya untuk hari ini kita berbicara mengenai pemetaan atau bagaimana mendapatkan citra geospasial yang bebas awan kabut asap saya kira di Indonesia hampir setiap tahun tercover oleh ini awan asap dan kabut itu menjadi permasalahan untuk rekan-rekan pemetaan yang berhubungan dengan ilmu geodesi apalagi kita menggunakan citra optik oke citra optik hingga saat ini sudah submeter mungkin sekarang setelah ada undang-undang remote sensing kita hanya bisa membeli sampai resolusi satu meter untuk submeter mungkin kesulitan kita maka kita harus kita kembangkan sendiri kalau kita ingin resolusi yang tinggi nah permasalahan kabut awan asap kemudian operasikan pada malam hari apalagi malam hari kita menggunakan optik itu bahkan tidak mungkin jadi bagaimana kita mengoperasikan sensor yang bisa kita operasi pada malam hari kemudian ada awan pun bisa tembus ada kabut asap pun bisa kita tembus bahkan tidak hanya permukaan saja tapi bisa menembus ke bawah permukaan tanah atau apa yang ada di dalam obyek kita apa yang kondisi misalnya material yang ada di dalam rumah atau bangunan nah itu satu-satunya saat ini ya kita tidak tahu nanti ke depannya tidak tahu silahkan adik-adik untuk berpikir dan melakukan riset sendiri untuk mendapatkan citra yang bisa menembus obyek nah untuk saat ini adalah sintetik apa ceradar nah sintetik apa ceradar saat ini adalah linear polarization nah itu sudah hal lomerah saat ini nah sekarang apa yang beda yang telah saya kembangkan selama ini adalah circularly polarized sintetik apa ceradar kalau kita hanya linear itu hanya horizontal dan vertical saja jadi hanya 90 derajat dan 0 derajat saja informasi yang Anda dapatkan sedangkan yang Anda bisa dapatkan dari circular polarized itu hampir semua sudut scattering Anda bisa dapatkan itu adalah ciptaan saya sendiri dan itu patent punya saya sendiri oke kemudian untuk Indonesia itu adalah juga disaster monitoring kemudian natural resources kemudian untuk SAR sendiri di Indonesia banyak sekali kecelakaan khususnya khususnya untuk kecelakaan pesawat yang jatuh di hutan itu saya kira satu tahun mungkin bahkan lebih satu tahun untuk kita bisa menemukan dan menemukannya biasanya hanya ini ya kebetulan ya kita dapatkan itu ada laporan dari masyarakat nah bagaimana agar kita kurang dari satu jam kita bisa menemukan itu adalah salah satu aplikasinya dengan menggunakan sintetik abejar radar ini kemudian di Indonesia sendiri juga home security masalah teroris yang kita juga perlu mengejar misalnya lari ke dalam hutan bagaimana kita bisa mengejar ya kalau kita tidak bisa memonitoring dimana obyek person-person yang melakukan teroris itu ya kalau kita misalnya menggunakan optik saja saya kira hanya permukaan ini ya hutan saja tapi kalau kita menggunakan SAR kita bisa menembus pohon dan kita bisa mendapatkan informasi scattering dari persenjataan para teroris dan kita bisa mapping secara real time oke kemudian untuk infrastructure oke pemerintah saat ini saya kira sudah membangun banyak sekali infrastructure khususnya untuk jalan tol dan lain-lain saya kira 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan terjadi penurunan fungsi dari masing-masing infrastructure itu nanti akan saya sampaikan bagaimana kita monitor perubahan permukaan tanah pergeseran bahkan subsiden nah ini adalah roadmap pengembangan radar yang telah saya kembangkan saat ini kebetulan ini juga tadi saya sampaikan bagaimana merealisasikan janji saya kepada ayah saya itu adalah saya benar-benar start itu tahun 2005 hingga 2015 itu adalah saya melakukan teori dan lain-lain kemudian pengembangan komponen antena dan lain-lain start benar-benar melakukan pengembangan tahun 2016 hingga saat ini target saya adalah untuk dipasang di satelit dan satelit yang saya kembangkan di lab saya sendiri nah disamping untuk satelit ini juga kami kembangkan itu adalah untuk UAV drone kemudian untuk pesawat ini adalah salah satu antena circular polaris sintetik apa ceradar dan dipasang di ini adalah antenanya yang dilapisi oleh emas ya jadi karena untuk dipasang di space jadi untuk operasi di space jadi kita harus coating dengan menggunakan emas dan harus untuk antenanya sendiri ini kira-kira 10 kg jadi satelit yang besar itu dengan muatan yang ringan itu bagaimana itu maka kita perlu kembangkan juga termasuk antenanya ini beberapa staff saya kebetulan staff saya dari berbagai macam negara ini kebetulan ada yang dari Pakistan Indonesia kemudian ada yang dari Brazil Malaysia Jerman dan Korea dan lain-lain oke ini waktu kita mengetes Sipisar maaf Sipisar Sipisar Circular Polar Synthetic Radar Radar ciptaan saya yang ini khususnya untuk pasang di microsatellite dengan beratnya 150 kg total dari satelitnya nah sebenarnya solusi Sipisar ini adalah sensor ini bisa dipasang seperti tunjukkan di sini untuk pesawat tanpa awak UAV drone pesawat kemudian untuk microsatellite karakteristiknya adalah dapat penetrasi awan kabut asap kemudian dapat motret pada malam hari juga dan citra ini dapat direkam 24 jam dalam sehari maaf ini 24 saya tekankan karena kita ingin observasi bumi ini kalau kita bicara operasi di planet lain itu bisa ada yang 36 jam tergantung dari diameter planetnya karena saya juga mengembangkan planet-planet lain sebelum kita kita mengirim manusia ke planet lain seperti ke Mars itu kita perlu mapping dulu planetnya baru kita mengirim manusianya nah di sini gambar juga bisa diwarnai maksudnya ini informasi dari tadi sudut ya masing-masing sudut itu karena circular itu 360 derajat Anda bisa dapat warnai scattering dari masing-masing sudut dan informasi lebih detail dan akurat dibandingkan dengan menggunakan linear polarization biasa ini ada salah satu contoh citra sipisar yang kita waktu itu rekam ada flight test di Makassar yang di atas itu adalah image pertama kami walaupun masih rough ya ini belum kita proses sama sekali waktu itu setelah kita proses nanti saya tunjukkan lebih detail lagi dan dibawah adalah dengan menggunakan GoPro itu disitu berawan kita dapatkan citra sipisar yang sangat detail dan tanpa awan ini adalah salah satu contohnya untuk detailnya bisa Anda lihat di IEEE magazine ini mengenai hasil dari flight test kami sebelumnya jadi konsepnya adalah kita tembakan RHCP ini adalah right-handed circular polarization jadi putarannya ke kiri sorry ke kanan bisa juga kita tembakan yang ke kiri LHCP kemudian scattering di bawah ini ini ada LHCP dan RHCP jadi ada dua scattering yang kita terima bersamaan dari informasi ini nanti kita bisa turunkan ada maaf ini istilah kami ya acceleration ratio kemudian tilted angle dan lain-lain dari polarisasi jadi misalnya adik-adik ingin belajar mengenai polarisasi nanti bisa Anda aplikasikan citra yang saya dapatkan ini dan ini adalah yang pertama di dunia Anda bisa kerjakan dengan CP SAR ini dan Anda bisa nulis paper itu bisa Anda kirim ke IEEE dan saya kira jurnal-jurnal top di dunia oke sensor yang sudah saya kembangkan selama ini tidak hanya yang C-band saja tetapi juga ada L-band dan X-band dan contohnya adalah L-band yang pertama yang di atas ini kami pasang di pesawat UAV kami sendiri ini lebarnya ada 6 meter dan kita bisa membawa pelot 25 kilogram kemudian yang di bawah C-band ini untuk CN-235 ini juga sudah proven kemudian yang X-band sudah dipasang di pesawat Boeing 737 200-nya TNI-AOS kadron 5 ini juga sudah proven nah sekarang untuk L-band yang paling bawah ini adalah digunakan untuk microsatellite ini sedang develop salah satu hasilnya seperti itu yang di bawah di samping kanan ini ini ada sitrap yang kami ambil di selatan Makassar itu kalau Anda zoom up itu Anda bisa dapatkan informasi scattering dari apa itu istilahnya kalau di Indonesia yang pilar-pilar rumah ini perumahan di selatan Makassar jadi kami sudah kembangkan sensor yang sudah proven yang untuk UAV dan untuk pesawat dan sekarang kami ini sedang jalan untuk Microsoft untuk UAV sendiri ini juga Anda bisa lihat di YouTube masukkan saja nama saya Josafat UAV ini ada keywordnya Anda bisa lihat bagaimana menerbangkan pesawat kami ini untuk GX-1 GX adalah Josafat Laboratory Experimental Unmanned Aerial Vehicle GX-1 sekarang kami punya GX-2 juga di dalamnya payloadnya awalnya adalah kami untuk khususnya untuk sipisar saja tapi kami kembangkan berbagai macam sensor Anda bisa pasang di sini untuk melakukan mapping tidak hanya untuk keperluan geodesi saja tapi untuk fisik kemudian untuk geologi bahkan saya kira untuk pengamanan perbatasan pun Anda bisa menggunakan UAV ini nah untuk terbangnya maaf ini mungkin suaranya tidak kedengaran tapi silahkan ini saya tunjukkan waktu take off dan landing saja wingspannya 6 meter panjangnya ada 5 meter jadi di kanan kirinya kalau Anda bisa lihat itu ada miring 35 derajat karena kami pasang di situ antena untuk sipisar ini untuk desainnya terbang kira-kira 4000 meter untuk ketinggian oke Anda bisa bandingkan dengan orang di situ yang sedang menerbang cukup besar sekali kalau satu orang pun bisa masuk dalam UAV ini oke nah sipisar sendiri Anda bisa lihat di sini kalau yang di bawah ini adalah linear polarization vertical polarization yang warna hijau kemudian yang warna biru itu adalah horizontal polarization yang merah ini ada scatteringnya Anda bisa lihat misalnya obyeknya horizontal miring kemudian tegak lurus akan berubahkan ya intensity-nya tapi kalau Anda menggunakan circular polarization yang di atas ini ya itu scattering obyeknya mau tegak lurus miring kemudian kemudian datar obyeknya juga berubah ini permukaannya luasannya itu akan intensitinya akan tetap Anda terima dan saya kira informasinya pun akan lebih detail dan akurat ini misalnya obyeknya adalah scattering dari pesawat N219 ini kami tes ya yang sebelah kiri adalah linear polarization HH dan VV itu akan lebih besar dibandingkan HV dan VH maaf ini kalau yang sudah familiar dengan polarimetric akan tahu di sini yang ini adalah cross polarization VHHV kemudian HHVV ini adalah co-polarization Anda bisa lihat scattering-nya adalah berubah kalau kita menggunakan linear polarization tapi kalau Anda menggunakan LL L itu ada left R R ya itu ada right itu putaran ke kiri dan putaran ke kanan Anda bisa lihat co-polarization LL dan RR dibandingkan dengan LR dan RL itu hampir sama walaupun LR dan RL itu adalah lebih kuat ini adalah temuan kami juga jadi Anda bisa bandingkan left-handed dan right-handed itu dibandingkan horizontal dan vertikal itu bisa informasinya lebih detail untuk detailnya Anda bisa baca paper saya di International Journal Auremo Sensing di bawah ini masukkan nama saya dan mengenai Sipisar saya kira banyak sekali informasi mengenai temuan-teman kami ini ini adalah aplikasinya ada acceleration ellipticity jadi Anda bisa ekstrak juga obyeknya itu miringnya kemana misalnya ada teroris dia membawa senjata mempersiapkan senjata di hutan di bawah pohon kalau menggunakan optik Anda tidak akan bisa lihat tapi kalau menggunakan circular polarization Anda bisa tahu oh moncong senjatanya itu miringnya kemana itu Anda bisa ekstrak jadi menggunakan informasi ini pada saat kami pasang di pesawat CESNA seperti ini kemudian redomnya sendiri juga kami kembangkan sendiri ada juga kami mengembangkan material yang sangat ringan sekali dan kuat bahkan itu anti peluru itu sangat ringan jadi beratnya juga sama dengan gabus jadi hampir tidak ada terasa beratnya ini si pisar pada saat dipasang di pesawat CESNA salah satu image yang kami dapatkan pada saat tes di Jogja seperti di sini walaupun belum detail ini benar-benar tes pertama kami di Jogjakarta di atas untuk transmitter di bawah untuk receiver di atas ada RACP jadi putaran ke kanan kemudian LCP untuk putaran ke kiri kemudian yang di bawah untuk menerima ini adalah RHCP dan LHCP dan antena juga dikembangkan oleh tim kami sendiri ini kebetulan oleh Pak Cahya yang dari 8 ini bandwidth-nya 400 MHz jadi resolusinya di ground resolution kira-kira 30 cm untuk detailnya bisa dibaca di paper di bawah ini PIRS masukkan Cahya dan PIRS kemudian ini pada saat kami pasang di pesawat ini ada transmitter receiver controller kemudian ada untuk battery-nya sendiri kemudian ada komputer untuk melakukan controlling sebelum kami terbang kami lakukan ground test terlebih dahulu menggunakan berbagai macam corner reflector untuk mengetes sistem kami berkejar dengan baik atau tidak dan ini adalah citra pertama di dunia untuk sipisar jadi yang full circular polarized image ini di dunia adalah dari kami ini Anda bisa lihat circular polarized walaupun orang lain menyebutnya circular polarized tapi sebenarnya ada kuasi sipisar jadi dia menggunakan linear polarization horizontal saja dan vertikal kemudian dikombin dan bandwidth-nya sangat sempit sekali sedangkan kami ini adalah benar-benar pure circular polarization dengan broadband 400 megahertz ini ada citra pertama Anda bisa lihat yang atas ada citra sipisar ini ada perlimaan ini ya masuk ke bandara Hasanuddin dan di bawahnya adalah citra dari GoPro optik walaupun pada optik itu ada awannya tapi sensor yang kami milik ini bisa menembusnya dan Anda bisa dapat citra yang sangat detail kemudian ini ada di pelabuhan Biringkasi ini di utara Makassar Anda bisa dapatkan citra seperti ini di atas ada sipisar kemudian kalau kita zoom up di kiri ada citra image kalau Anda bandingkan dengan ini dari optik Anda pada malam hari optik ini Anda tidak akan bisa mapping tapi dengan menggunakan sipisar Anda malam hari pun Anda bisa deteksi untuk melakukan identifikasi kapal ini ilegal atau tidak dengan nanti Anda combine dengan AIS citra full polarimetric yang kami dapatkan seperti di sini ada LL RR RL dan LR Anda bisa lihat berbeda sekali jadi yang tengah ini LR sangat strong tadi sudah dari teori saya Anda bisa lihat LR dan LR ini sangat kuat sekali scatteringnya dibandingkan LL dan RR walaupun keempat mode ini kalau Anda bandingkan dengan linear polarization itu ini masih tetap bagus aplikasinya ini misalnya untuk monitoring gunung berapi ada asap masih kita bisa tembus kemudian ini untuk detail mapping detailnya ini kalau Anda zoom up lagi Anda bisa tahu ini pilar-pilar di dalam rumah pun Anda bisa deteksi kalau resolusi 1 cm Anda bisa juga tahu di situ ada kursi meja bawah pun rak mungkin bahkan ada orang yang ada di dalam atau tidak Anda bisa tahu khususnya untuk mendeteksi persenjataan yang disembunyikan ini di perumahan di Timbuseng di seratan Makassar kota Makassar di situ Anda bisa lihat di sini ini kiri adalah optik yang kanan adalah dari si pisar Anda bisa lihat di sini dari si pisar pilar-pilar pabrik ini ini Anda bisa deteksi di sini jadi bisa menembus ke dalam pabrik dan ini Anda bisa ini kalau resolusi Anda tinggikan Anda bisa deteksi hingga tapak kaki dan ban pun jadi untuk illegal ini ya trespassing melewati perbatasan negara kita Anda bisa mapping di sini jadi mereka lewat mana itu pada lari kemana Anda bisa deteksi ini adalah masuk ke aplikasinya ke depan Anda bisa menggunakan si pisar sebenarnya kalau aplikasi Anda bisa menggunakan linear polarization juga jadi di sini untuk monitoring gunung merapi ini deteksi saya sendiri untuk gunung merapi misalnya lavanya kira-kira berapa yang keluar Anda bisa estimasi di sini kemudian pergeseran tanah ini untuk daerah sekitar jalan tol daerah mana yang akan terjadi tanah longsor jadi Anda bisa deteksi terlebih dahulu dan Anda bisa mapping di situ jadi bisa bekerja sama dengan PU jadi nanti akan melakukan penguatan di sekitar jalan tol kemudian penurunan tanah ini khususnya lapindo ini saya kira Anda pernah lihat juga salah satu artikel di kompas yang saya tulis di sini bagaimana mendeteksi penurunan tanah ini lapindo kemudian maaf ini ada juga untuk deteksi penurunan tanah atau ketebalan lahan gambut kebetulan busasa di sini tadi dari pertanian yang bekerja untuk lahan gambut di sini ada beberapa paper saya mengenai bagaimana untuk estimasi ketebalan lahan gambut dan daerah mana yang sangat kira-kira sebentar lagi akan terjadi kebakaran hutan itu bisa menggunakan sipisar ini kemudian ini adalah patahan jadi kita dengan menggunakan radar dengan detail Anda bisa memprediksi oh daerah sini terjadi patahan dan ini kira-kira kita estimasi daerah mana yang akan terjadi gempa karena biasanya patahan-patahan di sini akan terjadi gempa dan itu akan biasanya akan membuat impact yang cukup besar tidak hanya untuk provinsi itu sendiri tapi untuk negara juga ini contohnya ada untuk penurunan tanah di utara Jakarta ini Anda bisa menunggarkan di insar mungkin rekan-rekan yang bekerja berkumpung di geodetik saya kira sangat familiar dengan insar atau interferometrik SAR differential interferometrik SAR atau permanent scatter interferometrik SAR untuk mendeteksi secara detil dengan akurasi sentimeter setiap tahunnya bergeser berapa kemudian turun berapa sentimeter ini untuk daerah Malaysia kebetulan saya juga punya proyek dengan pemerintah Malaysia untuk memprediksi East-West Highway jadi daerah mana yang akan terjadi tanah longsor itu juga menggunakan citra radar oke sebelum saya tutup disini sebenarnya produsen dan pemakai sensor airborne SAR di dunia itu siapa saja anda bisa ini saya buatkan summarize-nya disini jadi biasanya negara-negara yang cukup maju disini dan salah satunya ini untuk Indonesia sendiri yang saya buatkan ini adalah untuk TNI AU ini untuk CN235 ini LC X-Band ini yang kami kembangkan di JMRSL di lab saya sendiri nah untuk satelit sendiri saya kira banyak sekali dan sekarang sudah trend tapi saya sudah mulai ini sejak tahun 2002 dan saya kira cukup banyak yang merefer dari paper-paper yang saya tulis sendiri disini untuk microsatellite SAR dengan beratnya 150 kg dan yang lainnya anda bisa lihat disini tidaknya satu ton beratnya nah untuk kedepannya riset yang saya kembangkan disini adalah CP SAR yang bisa kita operasikan untuk drone kemudian untuk pesawat yang ini stratosphere platform sendiri juga sedang kami persiapkan dan ini sedempatnya kalau tidak ada COVID kami sudah flight test di BIA sebenarnya ini kami sedang persiapkan untuk terbang ketinggian 25 km non-stop selama satu bulan untuk menggunakan stratosphere platform kemudian kalau microsatellite ini dengan missionnya kira-kira tiga tahun dengan CP SAR ini juga maaf saya agak promosi ini ini kebetulan juga Pak Presiden IEEE Indonesia juga ada disini Pak Hasbi Pak Yudi Hasbi selamat ke Pak Hasbi yang baru aja terpilih dan Pak Agustan juga involved dalam EP SAR ini jadi sebenarnya EP SAR ini ada Asian Pacific Synthetic Apacera ini adalah simposium internasional yang di Eropa itu ada EU SAR di Asia itu ada EP SAR jadi setiap tahun ganjil itu di Asia dan setiap tahun genap di Eropa dan ini adalah kehormatan kita Indonesia biasanya EP SAR ini hanya ada di diadakan di Australia China Singapur Jepang Korea jadi lima negara saja dan ini karena maaf ini juga penghormatan mereka kepada apa yang capaian kami yaitu untuk si P SAR kenapa ada orang yang bisa membuat si P SAR dunia di Asia itu tapi tidak diberi kesempatan dan tahun 2021 kesempatan besar kesempatan mas kami yaitu untuk mengandakan EP SAR di Pulau Bali di Indonesia November tanggal 1 tanggal 5 dan rekan-rekan sekalian mohon untuk ikut di sini dan Bapak Deputi Pak Pandu juga bisa nanti ikut di sini mungkin bisa jadi keynote speech di sini untuk memberikan speed bagaimana kita mengembangkan SAR di Indonesia dengan menggunakan drone nantinya silahkan rekan-rekan sekalian untuk ikut nanti dalam simposium ini kita sukseskan simposium ini adalah simposium IEEE jadi dijamin ini kebetulan ada Presiden IEEE juga di sini dan MAPIN Pak Agustan juga nanti bisa MAPIN juga menjadi penyelenggara simposium internasional ini saya kira saya juga sudah mendapatkan izin ini Pak Agustan sama Pak Hasbi Indonesia menjadi ajang sintetik opacaradar dunia terima kasih sekali dan ini pesan saya juga kepada adik-adik khususnya maaf ini karena saya sebagai pendidik jadi mari Indonesia mencipta agar kita bisa mengetarkan dunia jadi semua harus lahir dari Indonesia kalau semua dari Indonesia kita akan dilihat di dunia jangan hanya jadi pengikut saja tidak ada istilah kita lagi ketertinggalan kita harus membuat sendiri dan kita harus menjadi leadingnya di dunia terima kasih sekali atas kesempatannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian terima kasih Pak Profesor Josafat Tetuko atas presentasinya sungguh luar biasa Pak ini tadi pesannya bahwa semua harus dari Indonesia ini sangat singkron dengan semangat kami yang sejak tahun 2010 Pak Agustan kita mau membuat inak RSAT itu adalah tujuannya adalah untuk kemandirian teknologi Pak jadi ini harus kita angkat kita harus mandiri dalam bidang teknologi tidak tergantung dari negara lain itu yang kita ingin obsesi kami seperti obsesi Bapak bahwa akan menyumbangkan hasil penelitian Bapak Profesor untuk Indonesia ini mungkin bisa nyambung Pak Agustan selain itu mungkin sebelum menginjak kepertanyaan para peserta kami persilahkan ini ada para sesepuh MAPIN dan juga ini VIP tamu yang kami banggakan juga mungkin kami persilahkan Bapak Brigjen TNI Insinyur ASEP Eddi Rosidin MDE mungkin bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan Pak mohon kami persilahkan terima kasih atas kesempatannya saya langsung ke Sultan Chi yang pertama mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Pandu jadi disini sudah lengkap ada wahana kemudian ada payloadnya dari Pak Rosafat untuk drone-nya untuk drone kita memang perlu khususnya di TNI ya itu perlu drone yang berbagai macam jenis disini sudah ada tadi saya lihat ada alam-alam ada ulung dan berbagai drone yang lainnya yang sedang dikembangkan yang saya sarankan ini drone ini secara konsep saya lihat tadi kemampuannya sudah cukup bagus tetapi apa namanya perlu pembuktian kemudian perlu uji kebayang yang benar-benar proven jadi uji cobanya jangan hanya di medan-medan apa namanya di medan-medan yang ringan-ringan saja harus dibawa ke medan-medan yang sesungguhnya karena apa namanya medan aplikasi untuk digunakan drone itu itu kebanyakan sekarang di medan-medan berat contohnya sekarang banyak drone digunakan di Papua di Papua kita sekarang angkatan udara saya lihat masih menggunakan drone aerostat buatan Israel jadi itu yang dari Pak Pandu saya berharap uji coba yang lebih di intensifkan di kemudian untuk pemantuan perbatasan misalkan RI Malaysia itu juga sangat memungkinkan untuk menggunakan drone jadi jadi mungkin untuk pemantuan perbatasan itu bisa menggunakan berbagai aplikasi geospasial citra geospasial dari cipta satelit dengan resolusi yang tinggi kemudian juga nanti kalau lebih detailnya lagi itu harus digunakan drone kemudian terkait dengan yang disampai yang Pak Jal Sapat pilotnya itu sangat luar biasa resolusinya tadi saya dengar sampai sentimeter ini sangat luar biasa dan yang sangat luar biasa lagi bisa menembus awan jadi sangat cocok untuk medan-medan di Indonesia yang memang daerahnya hampir khususnya untuk perbatasan atau di daerah-daerah ketinggian itu hampir selalu diliputi awan kalau menggunakan sensor optis itu kesulitan jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jal Sapat itu merupakan peluang untuk menyelesaikan permasalahan pencitraan di Indonesia ini jadi kesimpulannya ini ada peluang ada wahana yang disampaikan Pak Pandu kemudian ada pilot yang disampaikan oleh Pak Jal Sapat kedua-dua ini disinergikan kemudian bersinergi dengan user user tentunya salah satunya kami saya kira nanti bisa menjadi suatu kegiatan atau proyek yang real yang bisa di aplikasi demikian terima kasih atas kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Brikjen TNI Ingenier ASEP mungkin ini kita tampung dulu Pak Pandu ya mungkin kita tampung dulu ini saya persilakan juga ada Pak Dodi Pak Dodi Sukmayadi mungkin ada pertanyaan atau tanggapan Pak Dodi biasanya di WA Grup MAPIN Bapak ini apa sangat kritis terhadap kegiatan-kegiatan MAPIN nih Pak mohon Pak Dodi Sukmayadi mungkin bisa memberikan pertanyaan atau tanggapannya Pak silahkan Pak saya masih di-mute Pak Nitya mohon bisa di-unmute ya terima kasih Bu Sasa terima kasih Pak Profesor Yosafat perkenalkan lagi saya Dodi Sukmayadi sering komunikasi di Facebook ini memang sangat menarik dengan circular polarization sintetika percuredar ini bertempatan saya yang lalu aktif di Badan Informasi Geospasial dan sudah membangun Grand Design untuk percepatan pemetaan dasar rupa bumi disini juga ada Pak Ade Komara sebagai kepala pusatnya kalau saya sudah purna tugas biasanya kita menggunakan foto udara karena secara rasional dituntut untuk segera menyelesaikan pemetaan skala pada 1 banding 5.000 jadi 1 mili equal 5 meter di lapangan nah tadi menarik sekali dengan circular polarizing SAR ini apakah dengan pesawat airborne itu bisa memenuhi untuk keperluan pemetaan skala 1 banding 5.000 yang mana pada saat kita menggunakan optical kamera itu ground sampling distance yang ditentukan itu antara 8 sampai 10 cm mudah-mudahan dengan CP SAR ini bisa memenuhi apalagi bila menggunakan drone barangkali mohon itu saja terima kasih terima kasih Pak Dodi Sukmayadi ini masih ada satu lagi Pak pertanyaan dari BIK mungkin Pak ya dari Pak Adeko Marah mungkin bisa disampaikan pertanyaannya Pak ini mungkin terkait pemetaan Pak ya oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang Prof. Josafat selamat berjumpa lagi meskipun di udara kita berapa kali bertemu di udara seperti ini ini menarik Pak Josafat ya melanjutkan dari Pak Dodi Sukmayadi sebenarnya kalau kami menempatkan diri pada posisi sebagai user dari teknologi saat ini kami memiliki beberapa requirement yang mainly heavy di keakuratan geometri posisi atau koordinat itu heavy kami di sana kami terus sekarang sedang mencari-cari sedang mengkaji beberapa teknologi termasuk radar ini yang bisa memenuhi requirement itu ya singkatnya sih requirement kami itu objek yang nanti terlihat di foto atau di citra radar itu koordinat XYZ-nya itu harus lebih baik daripada satu meter nah ini tentu fungsi dari GPS INS INU yang ada di pesawat kemudian atmospheric correction ketika sinyal dari itu travel sampai ke ground dan segala macam-segala macamnya seperti itu kemudian istilah saya tentang itu Pak Josafat dari tapi bukan sistem Josafat tapi yang punya JPL NASA plus JOD-nya Amerika yang saya analisis waktu itu jadi lebih ke sana bagaimana mendapatkan submeter akurasi untuk geo positioningnya di ground kalau untuk kepentingan militer mungkin mohon peraksi juga pabrik dan ACM mungkin ketelitan satu atau dua meter sudah cukup mohon maaf untuk membomkan satu dua meter cukup lah tapi untuk keperluan tata ruang dimana rencana tata ruang yang akan dijadikan misalnya dasar untuk pemberian izin lokasi itu kan geser satu meter cukup merepot satu meter kali sekian juta harganya kan apalagi kalau di Jakarta bisa timbul konflik sosial kalau pertanyaan salah karena itulah keakuratan posisi menjadi that's our main concern tapi di sambing keakuratan itu tentu kedetilan informasi menjadi aset penting juga agar kita bisa mengekstrak informasi apa yang bisa kita lihat dan kita petakan nanti itu dengan circular polarized sehari ini sehariat keunggulannya ternyata kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dibanding linear polarization kami sudah cukup pengalaman sebagai user tapi Pak Jawa Sabat bukan sebagai pengembang sebagai user menggunakan data linearly polarized sub data baik dari airborne platform maupun dari switchboard sehingga ini akan cukup menarik dan karena itu mungkin kita nanti suatu saat dalam waktu dekat jangan terlalu lama Pak Jawa Sabat duduk bareng lagi khusus membahas kebutuhan nasional karena kami ditargetkan oleh RPJMN oleh Pak Jokowi untuk menyelesaikan pemerintahan pada skala detil itu di tahun 2024 pada RPJMN yang sekarang ini jadi kalau existing sistem SAR yang commercially available itu mungkin masih di level 1 meter 2 meter untuk accuracy apakah sistemnya Pak Jawa Sabat bisa mengejar ke sub meter sehingga bisa menjadi kandidat untuk kita pernimbangan kita masukkan ke program pementahan kita Pak kemudian pertanyaan terkait resolusi tadi Pak Jawa Sabat mengatakan bandwidth-nya 400 MHz itu apakah masih mungkin di-expand Pak sampai sampai ke level 800 atau bahkan ke level 1 giga ya berapa saya ambisius karena untuk mengejar resolusi tadi kalau Pak Dody mengatakan 8-10 cm ya mungkin tidak 10 cm tapi level 25 cm mungkin itu yang kami kami kejar langsung aja saya jawab ya kalau secara teknik memungkinkan karena yang sekarang untuk X-band kami sudah 1 giga Pak tapi kalau yang untuk C-band kami perlu modifikasi karena kebetulan di sini juga ada Pak Cahaya kami harus ngembangkan ini lagi membuat antena yang bandwidth-nya 1 giga tapi saya kira memungkinkan yang sekarang pun sudah 800 mega sudah bisa jadi kira-kira 15 cm-an saya kira sudah bisa kami selama ini menggunakan X-band memang Pak karena itu tadi pertanyaan saya ketika pas presentasi pertama si Ben apakah ada yang X-band-nya ternyata ada juga karena itu sangat-sangat tertarik kalau X-band nanti akan kita dapatkan hanya service information kalau kita ingin mendapatkan juga konten ini apa misalnya kalau pohonnya itu branch-nya juga masuk ke dalam kemudian gedungnya untuk saya kira BIC diminta juga untuk membuat mapping untuk utilitas ground ini ya ground information nah itu harus ada kemampuan untuk setiapnya penetrasi 1 meteran atau 2 meteran nah itu mungkin kita perlu menggunakan frekuensi yang lebih rendah jadi C-band atau L-band L-band pun kami juga mempunyai sistemnya kombinasi lah mungkin tidak cukup satu band mungkin nanti pada akhir oke baik ya sama-sama Pak ini baik ini kan ada 3 penyanyi dulu mungkin dijawab daripada nanti lupa Pak jadi 3 penyanyi dulu yang dari Pak Rikjen TNI Asep Edy Rosidin tadi sama Pak Dodi Sukmara mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak Pandu terima kasih Ibu Sasa Bumat dan Ibu moderator Pak Asep terima kasih Pak atas masukannya untuk drone khususnya yang Mali ini Pak kami targetkan tahun 2022 sudah beroperasi di kebatasan Pak kami harapkan nanti ada sinergi dan koordinasi dengan TNI untuk kita tempatkan di Natuna kalau memungkinkan atau perbatasan lainnya yang memang memerlukan kehadiran drone kami harapkan setelah mendapatkan type certificate dari IME nanti kita operasikan di daerah-daerah perbatasan bahwa tadi harapan Pak Asep bahwa we're real situation kita harus lakukan uji coba untuk tes sudah bukan tes lagi tapi sudah operasional harapan kita 2022 sudah bisa terlaksana tadi juga disini mengenai sinergi jadi memang kami harapkan kalau SAR city SAR ini bisa ditempatkan di drone Mali barangkali sangat bagus sekaligus kita untuk real test situation untuk operasional sehari-hari yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan baik untuk kehutanan lalu untuk pertanian dan untuk TNI khususnya perbatasan nanti untuk pemasangan SAR mungkin kita masih perlu iterasi diskusi dengan Profesor Yusafat sejauh mana kita bisa siap seberapa besar kita bisa siapkan ruangan dan dan lain-lain seperti power requirement dan lain-lain sehingga ke depan juga harapan kita bahwa SAR ini nanti bisa kita terima datanya secara online kalau bisa langsung online nanti bisa kita diskusikan lebih detail lalu dari Pak Dodi tadi 1.5 ribu saya rasa kalau drone ini dioperasikan simultan banyak sekali drone yang bisa kita optimalkan untuk membantu kemetaan 1.5 ribu yang secara nasional memang ini jadi tahun jam nasional tahun jam kita bersama khususnya MAPIN nanti bisa menjembatani untuk kebutuhan sarana maupun pasaran untuk pemetaan 1.5 ribu kami siap Pak untuk apalagi kalau alap-alap tiga pesawat tiga pesawat standby tinggal kameranya mau dipasang yang mana selama masih di waktu 30 kilo masih bisa ditangkat oke demikian dari saya terima kasih Bu Moryator terima kasih Pak Deputi atas respon atau jawaban pertanyaan dari ketiga penanya mungkin sekarang ke Bapak kesempatan buat Pak Profesor untuk menjawab pertanyaan dari tiga pertanyaan siap terima kasih sekali pertama ini ketiga kebetulan sahabat juga pertama untuk berikian asep terima kasih sekali dan ketemu kembali khususnya mungkin saya pernah sampaikan di di topat waktu itu kira-kira berapa ya lima tahun enam tahun yang lalu ya itu saya sampaikan mengenai UAV saya kemudian waktu itu masih belum terbang ini ya untuk SAR saya dan sekarang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk SAR sendiri saya kira sudah proven dan kita sudah dapatkan citra yang cukup detail dan saya kira mempunyai daya tembus tersendiri dan ini mungkin melebih spek yang ada ya yang ada di dunia ini jadi jadi juga kalau ada kesempatan dari tadi yang sampaikan oleh Bapak Deputi Pak Pandu bahwa kita bisa lakukan dipasang di pesawat drone yang baru itu suatu challenging tidak hanya untuk Indonesia saja tapi untuk dunia dan itu saya kira bisa memposisikan kita tidak hanya level di wilayah regional di Asia Tenggara saja tapi bahkan kita di dunia sekarang tadi juga untuk permasalahan untuk real time saya kira untuk sistem telekomunikasinya sendiri kalau sudah siap pun saya kira kita bisa secara real time kita bisa lakukan monitoring 24 jam jadi malam hari pun yang jadi masalah di Indonesia saat ini untuk monitoring malam hari yang untuk melewati perbatasan kemudian untuk pengejaran biasanya pengejaran itu kalau teroris sendiri pun malam hari pun saya kira juga perlu istirahat juga itu kesempatan kita untuk lakukan pengejaran untuk monitoring di samping itu tadi juga disampaikan sebenarnya ke depannya kita perlu improve apa jadi teknologi kalau kita kembangkan sendiri bukan beli kita bisa mengembangkan karena kita tahu dasarnya jadi untuk improve terus kita upgrade terus jadi sekarang kita dapatkan 30 cm dan berikutnya kita adalah targetnya adalah 1 cm walaupun sebenarnya kita sudah bisa tapi karena masalah COVID ini kami juga flight test juga agak tertunda ini jadi untuk target kita untuk 1 cm jadi saya singgung juga untuk tadi pertanyaan Pak Dodi kami kebetulan ini juga sering ngobrol dulu dengan Pak Dodi di Westbrook untuk kebetulan BIC juga juga mengelola Citra SAR yang pernah di mapping di Indonesia mungkin kita juga dengan menggunakan CP SAR ini kita bisa improve lagi tadi targetnya untuk peta skala 1 banding 5 ribu jadi kalau 30 cm sekarang ini mungkin kita untuk targetnya 1 banding 15 ribuan mungkin kalau kita bisa nanti kira-kira sekitar 5 cm atau 10 cm 10 cm itu kita kita bisa petakan untuk 1 banding 5 ribu kalau kita coba kita misalnya nanti kita juga dapat juga dengan cara dengan memperkecil antenanya kalau memperkecil antenanya lebih mudah saya kira itu juga nanti azimuth directionnya kita bisa dapatkan yang 10 cm ini berarti dengan antena sekitar 20 cm padahal antena kami sekarang ini adalah 60 cm jadi tinggal sepertiganya saja kita bisa dapatkan 1 banding 5 ribu dengan sistem yang ada saat ini nah sekarang tinggal kesempatan kita untuk melakukan pemetaan bersama di Indonesia kalau diizinkan dan tadi sampaikan oleh Pak Ade kalau kita bisa mulai sekarang kita bicarakan kita persiapkan saya kira tahun depan setelah covid ini lewat kita bisa lakukan flight test di Indonesia mungkin bisa kita coba di milayah Jabutabek terlebih dahulu untuk kita lakukan pemetaan detail dengan menggunakan sipisar dan untuk pesawatnya sendiri saya kira mungkin nanti kita bisa bicarakan juga saya kira banyak yang punya pesawat di sini nanti bisa kita lakukan pemetaan bersama kita sinergikan dengan BIK BPPT 8 dan di Topat sendiri kemudian ada juga di Surpot Route yang sering berhubungan dengan kami kemudian tadi ada pertanyaan mengenai Pak Ade ya mengenai requirement khususnya untuk mendapatkan akurasi yang tinggi dan detail dan ini juga permasalahan kalau kita melakukan mapping karena ini tergantung dari GPS IMU akurasi yang bisa kita dapatkan kalau citranya sendiri oke tidak masalah tapi input dari GPS dan IMU ini sangat tergantung dari platform dari pesawatnya sendiri tapi untuk akurasinya saya kira di sini banyak sekali ahli geodetik jadi bisa kita kerjasamakan juga untuk mendapatkan akurasi informasi geopositioningnya dan IMU nya sendiri saya kira tidak bukan hal yang tidak mungkin tapi ini sangat mungkin sekali karena citranya sudah dapat nanti tinggal kita lakukan geometrik koreksinya sendiri saya kira lebih mudah dibandingkan dengan citra SAR dari satelit karena resursinya cukup tinggi jadi obyek dari scatteringnya sendiri juga cukup detail jadi kita bisa lakukan geometrik koreksinya lebih mudah kemudian tadi mungkin maaf ada yang terlihatkan saya kira sudah terjawab semua terima kasih nanti kita lanjutkan ngobrol dalam waktu dekat minimal dari dulu silahkan kontak saya nanti kita diskusikan ke depannya oh ya Facebook kata apa Facebook kata baik Pak nanti mungkin kalau belum puas Pak Adeko Kemara bisa diskusi lebih detail dengan Pak Profesor Josapat karena sekarang komunikasi sudah gampang Pak bisa lewat WA maupun Zoom meeting dan sebagainya ini Pak sebelum beralih lagi banyak pertanyaan tapi sebelum beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa atau yang hadir di sini saya ada pertanyaan Pak mumpung ada bapak-bapak yang hebat-hebat ini tentang pertanian Pak jadi kita itu kan ingin menjadi lumbung pangan dunia Pak ini keinginan kami kalau untuk menjadi lumbung pangan dunia kan kita harus punya ketahanan pangan kemandirian pangan dan kemudian juga akhirnya jadi mendapatkan pada posisi kedaulutan pangan Pak ini kami sekarang sudah menggunakan teknologi inderaja untuk memantau tanaman pertanian yang saat ini yang sudah operasional adalah padi kita memantau berapa luas tanamnya sehingga nanti arahnya adalah berapa panennya ke depan mungkin 3 bulan ke depan bisa kita lihat karena kami juga kerjasama dengan teman-teman di LAPAN dan juga di BPPT juga dari teman-teman IPB juga kami lakukan koordinasi dari model-model yang sudah dilakukan cuman sampai saat ini kan kami sedang mengembangkan untuk yang SAR Pak untuk yang ada karena yang gratis dan yang resolusinya terbagus yang ada di saat ini available di dunia adalah Sentinel 1 yang sekarang beroperasional sudah adalah Sentinel 2 tapi kita terkandala sama awan dimana padahal pada saat musim-musim hujan itu awan itu banyak tutupan dan kita kan intensif nanamnya pas musim hujan pas padi itu kan banyak ditanam di musim hujan ini adalah satu jawaban dari kendala itu yaitu dengan menggunakan teknologi SAR ini mungkin itu nanti bisa di ini Pak bisa diaplikasikan di bidang pertanian selain itu juga yang jadi kendala kami adalah pemetaan gambut tadi Pak tapi tadi sudah dijawab sama Pak Profesor Jusawat bahwa bisa menggunakan radar CP SAR untuk kedalaman gambut Pak ya ya itu akan ya prospek yang bagus sekali Pak ini mungkin bisa diuji coba kan ini Pak kami untuk bisa melakukan pemetaan gambut kebetulan kami juga ya kami harus memetakan gambut se-Indonesia yang selama ini kita lakukan ya di kelapangan harus ngebur lahan apa ngebur tanahnya dan sebagainya itu yang yang kita lakukan sekedar informasi Bu untuk teknik untuk deteksi ketebalan lahan gambut itu paper saya 20 tahun yang lalu Bu ada Bu ada di International Journal Sensing ya sekarang sudah dipakai banyak cukup banyak para peneliti dan kebetulan ini cukup banyak mahasiswa dokter yang lulus dari teori saya teori tersebut oh baik Pak baik sangat bermanfaat terus kemudian ini juga terkait dengan drone Pak Pak Pandu jadi kami itu sekarang itu kan sudah ada program asuransi pertanian asuransi pertanian ini kami selama ini untuk melihat mengecek kondisi kerusakan dan sebagainya masih menggunakan pedugas masih pedugas di lapangan untuk datang ke lapangan dan sebagainya sementara ini yang baru jalan adalah padi dan sapi kerbau itu mungkin kalau di padi agak mudah Pak ya karena flat areanya tidak berapa tidak tidak ini apa namanya tidak curang cuman di wilayah-wilayah nanti yang ke depan akan dilakukan untuk asuransi yang lain terutama mungkin hortikultura itu wilayahnya mungkin curam-curam terus kemudian aksesibilitasnya juga mungkin tidak sebagus kalau di lahan-lahan sawah mungkin penggunaan drone ini bisa dilakukan mungkin tidak pakai drone yang sebesar itu atau se apa istilahnya sebagus yang sekarang ada yang eagle black eagle itu mungkin itu bisa dilakukan Pak ya jadi bisa kerjasama untuk ini untuk apa dengan kami untuk bisa mendeteksi wilayah-wilayah minan-minan mana yang terdapat terdampak bencana baik banjir kekeringan maupun OPT yang kita lakukan untuk asuransi pertanian adalah itu Pak jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk asuransi pertanian sehingga bisa membantu kami untuk ini untuk apa untuk mendeteksi atau melihat wilayah-wilayah dan berapa luas yang harus mendapatkan klaim dan sebagainya mungkin itu pertanyaan kami Pak mohon berkenan bisa direspon atau dijawab terima kasih terima kasih sekali atas pertanyaan menariknya pertama untuk yang tadi berhubungan dengan pertanian untuk kemandirian ini pangan Indonesia jadi bagaimana kita bisa mendeteksi suatu lahan pertanian khususnya untuk precision agriculture selama ini precision agriculture itu pendekatannya dengan menggunakan optic sensor jadi nah sekarang bagaimana kita bisa menggunakan data SAR itu secara detail karena sekarang misalnya data dari Sentinel dari ALOS itu biasanya resolusinya lebih dari 10 meter jadi untuk mendeteksi yang obyeknya kurang sub-meter jadi saya kira sulit jadi satu-satunya sekarang adalah menggunakan alternatinya menggunakan airborne SAR jadi kebetulan di lab saya sendiri juga beberapa mahasiswa itu melakukan riset adalah untuk mengestimasi ini contohnya adalah jumlah dari jeruk satu pohon jeruk itu jeruknya ada berapa itu dengan menggunakan si pisar ini aplikasinya saya kira nanti kita bisa manfaatkan untuk mengeestimasi jumlah dari misalnya panen lahan panen ini apa padi kira-kira apa-apa itu ada mahasiswa master saya yang juga sudah lulus dan mendapatkan award karena dia melakukan pendekatan untuk menggunakan polarimetric circular polarize itu untuk estimasi pertumbuhan padi jadi saya kira hasil-hasil riset seperti ini jangan lama-lama untuk mengaplikasinya karena seperti contohnya riset saya mengenai estimasi lahan gambut itu saya lakukan tahun 1999 itu sekarang baru dimanfaatkan sudah lama sekali kalau bisa hasil-hasil riset yang baru-baru saja ini secepatnya kita aplikasikan termasuk aplikasi untuk polarimetrik untuk ketahanan pangan ini saya kira adik-adik di Indonesia para mahasiswa juga mereka sangat kreatif sekali agar kita lebih jelilah kita hormati hasil risetnya orang Indonesia sendiri ini kelemahan kita juga jadi khususnya untuk deteksi mengenai pangan kalau bisa kita coba prioritaskan hasil-hasil dari rekan-rekan MAPIN sendiri kita aplikasikan dan itu kita kembangkan lagi agar kita bisa nanti publikasikan secara internasional untuk lahan gambut oke sudah bisa kemudian tadi asuransi pertanian kebetulan kalau tidak salah Profesor Honggo yang dari senter kami itu sangat aktif sekali kami aplikasikan dan kerjasama dengan Indonesia itu untuk di wilayah Cianjur kemudian di wilayah Bali kebetulan awal-awalnya juga saya yang bantu untuk meng-create proyek tersebut ya itu saya kira sudah 5 tahun 6 tahun yang lalu dengan JAIKA dan saya awal-awalnya masih involved di situ karena jadi sibuk sekali jadi kurang aktif di situ mungkin bisa menjawab terima kasih baik Pak ini ada satu lagi Pak kalau produksi padi sudah ada belum Pak modelnya menghitung produksi bukan fases saja tetapi langsung produksinya produksinya maaf kalau kami mengembangkan untuk teori kalau tidak salah di International Journal Hormosensing juga masukkan IZMI namanya masih orang Jepang itu mengenai bagaimana estimasi teknik estimasi untuk padi jadi panen jumlahnya berapa ini ya kalau kami hitungan biomass-nya itu bisa diaplikasikan tinggal ngaplikasikan saja nanti misalnya di Indonesia di sekitar Cianjur atau di wilayah ini ya Bogor sendiri saya kira banyak sekali bisa aplikasi yang menggunakan Sentinel sendiri maaf dari Sentinel itu kan Linear atau ini Alos dari Linear itu bisa di convert dengan menggunakan metrik circular polarize circular polarize baru nanti kita aplikasikan dengan menggunakan teknik kami saya kira bisa baik Pak terima kasih sekali ini sangat penjanjikan sekali luar biasa ini kami lagi pusing mencari itu Pak lagi mencari modelnya tidak apa-apa pusing sebentar saja nanti asal sudah tahu tidak pusing kalau sudah ada modelnya kita bisa aplikasikan karena kita tidak hanya untuk model tapi langsung aplikasi Pak jadi kami bisa model langsung aplikasi biarkan kami yang pusing saja nanti tinggal pakai saja baik Pak terima kasih Pak sekarang ke Pak Pandu mungkin terkait dengan penggunaan drone Pak terima kasih Ibu sebetulnya kalau yang drone yang punah mali ini memang baru tahun depan atau 2022 baru efektif tapi untuk saat ini kita ada beberapa pesawat yang alap-alap yang kecil itu siap misalnya harus ikut operasi membantu pemetaan untuk pertanian atau untuk kehutanan dan lain-lain termasuk emergensi sekiranya ada bencana alap berhudan nggak terjadi bisa siap kita berangkatkan anytime termasuk yang untuk pertanian pernah di uji coba kalau Pak Agustan waktu itu kita ada kendala teknis sehingga timingnya nggak bersamaan waktu itu dengan yang estimasi panin padi tapi harusnya kita coba coba lagi sehingga kita coba real case tadi saran Pak Asep real situation di lapangan supaya kita mature teknologi mature kita apa yang kurang jadi bahan evaluasi kami juga tapi intinya pesawat drone kita yang alap-alap saat ini pun sudah siap ada sekitar dua atau tiga unit yang kita standby ini demikian untuk saya baik Pak Pandu terima kasih wah ini juga sangat mengemirakan buat kami Pak jadi ada solusi untuk asuransi pertanian maupun untuk pemantuan pertanian yang terutama padi Pak ya ini sekarang mungkin beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau bapak-bapak ibu yang hadir di sini ini ada pertanyaan dari Pak Ermawan Reski Wibowo atau saya bacakan aja Pak Gustan supaya enggak lama ini ada 21 juga ingin menanyakan hal yang sama yaitu sekarang atau ke depan pertanyaan seperti ini sekarang atau ke depan bertahap secara massal dapat diakses publik apa ini yang untuk apa ini untuk yang Pak Jo Sapat yang Sarsipisar atau yang ini yang apa yang pesawat fokus terapan apa hankam teritorial darat atau laut ketahanan pangan kebencanaan atau kewenangannya siapa spesial purpose mungkin ini untuk yang ini kali drone Pak mungkin langsung dijawab saja kali Pak ya dari siapa tadi Bu dari Ermawan Reski Wibowo ya terima kasih Mas Ermawan sebetulnya untuk aplikasi drone bisa bermacam-macam yang kita siapkan adalah platformnya platformnya artinya kita evolusi terus siap operasi siang malam dan biasanya berapa jam pesawat bisa beroperasi ini jadi selalu jadi pertanyaan atau jadi salah satu persyarat untuk bisa beroperasi dan pilotnya bisa apa saja jadi tergantung misinya kita sebetulnya kalau dari kami fokusnya adalah sebetulnya dihankam posisinya untuk drone mali dihankam ini nanti untuk memenuhi kebutuhan patroli perbatasan dan baik lautan maupun daratan itu purposenya tapi di samping itu selain hankam untuk keperluan industri hankam kita juga lengkapi untuk kebutuhan sipil atau untuk hal-hal ini sifatnya kebencanaan atau membantu kementerian lembaga lain jadi pilotnya apa saja tinggal requirement terbangnya setinggi berapa dan berapa jam itu bisa kita penuhi sepanjang itu masih dalam range operasi kita jadi begitu mungkin tadi memang target pertamanya adalah hankam nanti kita juga masuk ke sektor-sektor seperti pertanian lalu BNN untuk pemantuan udara dan lain-lain sehingga multi-purpose banyak banyak yang bisa kita maafkan baik Pak terima kasih masih ada lagi Pak sudah Bu Sasa mungkin saya tambahkan kalau untuk kesnya si Pisar kalau citra dari si Pisar sendiri ke depannya maaf karena di Center for Environmental Remote Sensing di Jiba University itu adalah Center Remote Sensing yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang dan itu ada satu-satunya yang di bawah Kementerian walaupun ada juga Center-Senter Remote Sensing di tempat lain salah satu tugas kami adalah men-sharing citra-citra satelit yang kami operasikan sendiri dan nanti untuk AirbonSAR itu juga akan rencanakan kami sharing dan masyarakat tidak hanya Jepang saja tidak hanya Indonesia saja tapi untuk masyarakat seluruh dunia jadi tugas saya itu adalah untuk membuat sensor yang paling bagus di dunia dan untuk memprovide atau memberikan pelayanan citra yang paling bagus di dunia khususnya dengan menggunakan si Pisar ini jadi tidak usah khawatir ke depannya kalau kami bisa mengoperasikan itu akan kami sharing semuanya doakan saja agar kami bisa merealisasikan itu baik Pak amin mudah-mudahan ini Pak ada lagi mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Josapat ini dari Rizki Hanintio apakah dengan teknologi si Pisar ini dapat mengurangi efek azimut ambiguity dan bagaimana efek nilai dielektrik konstanta antara si Pisar dengan non-si Pisar Pak kalau itu tekniknya untuk image processing saya kira kalau mengenai ambiguity untuk range azimut dan lain-lain itu adalah permasalahan sendiri saya kira teknik-tekniknya yang dipakai di linear polarization pun bisa kita aplikasikan untuk si Pisar ini kemudian untuk dielektrik konstantnya sendiri itu itu udah pekerjaan kami udah lebih dari 30 tahun itu Anda bisa ekstrak juga dengan menggunakan si Pisar dan untuk beberapa paper dari paper saya sendiri hingga paper mahasiswa saya sendiri hampir semuanya untuk aplikasi itu berhubungan dengan dielektrik konstant jadi silahkan ini apa searching atau lihat di website kami saja dari judul-judul yang image processing itu biasanya berhubungan dengan dielektrik konstant baik Pak terima kasih ini ada pertanyaan buat Pak Wahyu Pak ada dua dari Rizki Hanin Tio lagi bersama dari Pak Aditya Big yang pertama yaitu apakah sudah mulai dikembangkan punah atau drone yang bisa hybrid atau fitul dengan jangkauan jauh dan bagaimana keamanan part-part drone yang bukan TKDN terus yang dari Pak Aditya yaitu apakah sudah tersedia di BPPT UAV untuk kelajar usulan UAV untuk airborne gravity Pak yang pertama selain untuk kelajar yang pertama itu dari Pak Rizki Hanin Tio apakah sudah dikembangkan punah atau drone yang bisa hybrid dengan jangkauan jauh dan bagaimana keamanan padron yang bukan TKDN Pak mungkin dari Pak Rizki dulu saya coba jawab kita saat ini memang seringkali memanuhi kendala untuk take off and landing jadi kita harapkan nanti ada yang edisi yang menggunakan vertikal take off and landing ini sedang kita coba sudah masuk pertimbangan kami jadi untuk pengembangan berikutnya setelah Malik yang Yuka Fene jadi berikutnya kita juga mungkin dalam pesawat-pesawat kecil yang bisa punya kemampuan vertikal take off and landing kita juga ikuti bagaimana nanti delivery mungkin Gojek dan sebagainya itu jasa-jasa delivery bisa menggunakan drone kita mengikuti juga teknologi-teknologi itu mungkin ini tantangan ke depan nah terus tadi mengenai TKDN tentunya kita lakukan kajian yang cukup ketat juga jadi kalau kita ngembangkan sebiri intinya semua coding semua teknologi kunci kita kuasai sendiri memang beberapa peralatan maupun sistem komunikasi ini masih dari luar tapi pelan-pelan mulai bisa diambil alih oleh land khususnya yang komunikasi sehingga coding data dan sebagainya semua aman enkripsi semua dikelola oleh tenaga-tenaga dalam negeri jadi tentunya kalau kita mandiri dalam pembangunan drone pasti seharusnya TKDN lebih bagus akurasi bisa disandingkan dengan produk luar dan yang terpenting lagi bahwa data aman tidak bocor kemana-mana artinya data aman bisa tetap kita pegang untuk untuk kerahasiaan dalam negeri Indonesia tadi satu lagi untuk UAV LiDAR kita belum sampai ke sana sekarang baru kita siapkan platformnya saja pesawatnya nanti teknologinya di dalam pilotnya apakah memuat LiDAR atau SAR perangkali nanti bisa kita diskusikan karena yang artikel kita ada lima pelang hitam yang kita bangun sebetulnya artikel EH1 ini yang sangat potensial untuk kita uji coba dengan peralatan atau pilot yang variatif baik khususnya nanti bisa kita manfaatkan untuk keperluan pemetaanan atau keperluan sipil pertanian dan lain-lain EH1 karena artikel EH1 ini tidak ikut dalam sertifikasi sengaja kita ada satu pesawat yang memang nanti untuk percobaan kita kita hanya minta izin untuk experimental test flight untuk EH1 tetapi EH2 3 dan seterusnya itu yang kita mintakan kita sertifikasi ke IMWE jadi kalau untuk sertifikasi memang lain pesawatnya karena memang harus dedicated untuk itu jadi pengembangan bersama itu masih sangat mungkin saya senang sekali kami senang sekali kalau bisa bersinergi baik dengan lintas kementerian maupun perbandingi untuk sharing knowledge dan kalau bisa kita kembangkan bersama intinya triple helix tidak cukup sekarang kita kembangkan adalah pentahelix dimana akademisi bisnis government lalu ditambah community dan media ini menjadi jangkar kita ke depan supaya kita bisa mandiri dengan teknologi sendiri di dalam negeri demikian terima kasih terima kasih Pak Pandu ini ada satu lagi pertanyaan yang terakhir Pak buat Pak Josapat juga buat Pak Pandu ini pertanyaannya menarik dan menantang ini Pak bagaimana kita mengembangkan aerospace teknologi di Indonesia apabila dibandingkan dengan Jepang apakah yang menjadi tantangan dan peluang utama dalam pengembangan aerospace teknologi di Indonesia apabila dibandingkan dengan Jepang atau dengan negara lain bagaimana supaya kita mampu bersaing Pak maaf ini secara kalau mau dijawab tidak atau ianya saya kira bisa bagaimana kalau bisa saya saja bisa kenapa Anda tidak bisa bahkan dunia jadi sekarang pertama kita harus pede bahwa kita itu mampu bahwa kita tidak selalu ketinggalan dan maaf kita dengan invest banyak sekali kalau kita hanya membeli saja dari luar negeri itu kita rugi karena apa uang kita keluar devisa kita keluar untuk mendukung risetnya orang asing kalau bisa uangnya itu digunakan untuk kita mendevelop sendiri percayakan ke orang Indonesia percayakan ke peneliti kita ke ini apa para profesor kita para staff pengajar peneliti kita sendiri karena kalau kita tidak maaf ini saya tidak tidak bermaksud untuk menyinggung pemerintah ya bahwa kita harus percaya ke orang-orang kita sendiri dan kita beri kesempatan ke orang kita sendiri jangan sampai malah kita kita berkontribusi ke negara lain ya seperti saya jadi kita harus coba kita dukung jadi khususnya untuk bidang-bidang space ya sebenarnya tidak hanya space saja untuk medical sendiri dan lain-lain kalau kita sebenarnya sudah lama kita invest di situ untuk medik mungkin kita lebih cepat kita selesaikan masalah covid ini sendiri nah sekarang selalu kita datangnya terlambat untuk melakukan riset padahal untuk radar sendiri saya kira sudah 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu saya sampaikan bahwa Indonesia membutuhkan radar tapi sekarang baru sadar oke tidak masalah walaupun kita terlambat tapi setidaknya sadar itu sudah sangat perlu kita syukuri jadi untuk space sebenarnya tidak hanya SDM saja tapi untuk materialnya sendiri karena saya kira untuk Pak Pandu sendiri juga bisa menyampaikan bahwa material-material yang berhubungan dengan untuk space science kemudian untuk yang leading-leading apalagi untuk militer itu sangat dipatasi di dunia jadi maka saya sampaikan dari awal bahwa kita harus mengembangkan sendiri kalau kita mengembangkan sendiri saya kira kita buatkan roadmapnya kemudian siapa saja yang bisa yang orang kita SDM kita itu siapa saja kita mepengkan disitu saya kira bisa dalam waktu 10 tahun kalau terlambat pun 20 tahun itu akan kita bisa kuasai dunia ini jadi pertama pede ya pede dulu tapi pede harus punya kemampuan seperti itu ya kalau Pak Pandu mungkin ada ini saya lebih idem dengan apa yang sampaikan Pak Yusafat saya rasa bahwa para engineer peneliti dan pengambil kebijakan sudah canggih-canggih sudah bagus-bagus hanya yang kita perlukan memang tinggal sinergi dan siapa yang jadi kondukternya kalau itu disitu kondukternya kuat rasanya bisa kita sinergikan pintar-pintar jadi apalagi yang saya ukuran kami di staff BBPT yang muda-muda itu pintar-pintar mereka desain bagus dan lain-lain gambar-gambar jago hanya memang perlu diarahkan ini baru dari satu internal kami di BBPT nah kalau nanti kita bisa bersinergi dengan kementerian lembaga maupun pendidikan rasanya sangat luar biasa sebagai contoh kami kemarin membuat lab biosafety ini di luar ini di luar pesawat lab biosafety level 2 untuk tes COVID kita membuat biosafety level 2 yang plus yang cukup rumit semua resource kita minta bantuan termasuk dari asosiasi biosafety jadi dan sekarang berjalan berjalan sudah rutin sudah operasional artinya semua kalau sinergi kita bisa sinergikan dan kita komunikasikan ego tadi dihilangkan ego sektoral dihilangkan dan kita pede kalau sama orang asing kuliahnya sama kenapa mereka bisa kita enggak lebih pintar profesornya orang Indonesia betul kurang pede saja Pak ya internasional mungkin kita perlu leader leadership yang punya visi ke depan mungkin sekarang sudah saat terima kasih baik terima kasih atas ini sarannya Pak kepada kami semua yang peneliti-peneliti dan perekayasa ini sebenarnya memang Pak saya kan kami di Kementan kan sering bekerjasama dengan teman-teman di BPPT maupun 8 emang canggih-canggih Pak ini SDM-nya Pak sebenarnya dan sebenarnya sudah langsung implementasi ini buat kami dan kami sejak tahun 2014 kita sudah mengimplementasikan dari model-model yang dibuat teman-teman di BPPT di 8 untuk padi ini Pak dan sekarang sudah operasional dan disupport oleh Bapak Menteri kami jadi kami sekarang terus menggunakan Indraja ini jadi tantangan MAPIN juga kita perlu dukungan dari peliti-peliti di MAPIN untuk bisa membantu atau mensupport kami yang di Kementerian dan lembaga ini yang langsung aplikasi Pak jadi kami itu sekarang sudah langsung aplikasi Pak dan memang sinergi ini perlu jadi ego sektoral harus dihilangkan Pak ya dan koordinasi harus kuat kalau kita berjalan sendiri-sendiri nanti baik energi waktu dan juga biaya itu akan terbuang karena masing-masing melakukan penelitian yang sama nanti bingung datanya mana yang dipakai jadi kita harus sinergi dan memang koordinatornya ini harus kuat untuk bisa melid semua kegiatan yang yang perlu disinergikan tadi Bu Sasa boleh saya pesan ya ini saya kira sangat penting sekali ya bahwa maaf ini mengenai teknologi tinggi demikian ini sebenarnya tidak hanya researcher saja yang bermain di sini jadi pihak pemerintah pihak pemakai aplikasi bahkan bisnismen jadi bisnismen Indonesia mohon bantuannya tolong menggunakan juga kita memasarkan teknologi yang dikembangkan oleh orang Indonesia tidak hanya dari luar negeri saja tapi tolong sekarang kita mindsetnya sedikit-sedikit kita balik jadi bagaimana menjual teknologi Indonesia ke luar negeri itu juga harus kita pikirkan di sini jadi tidak hanya teknologi yang bagus tidak hanya yang dari luar negeri tapi teknologi yang bagus dari Indonesia pun ada nah itu kesempatan untuk kita mengeruh uang juga dari orang Indonesia maksudnya peneliti kita agar nanti kita dapat uang juga kemudian kita uangnya itu untuk melakukan mendukung riset yang ada di Indonesia karena riset yang di Indonesia ini selama ini hanya kita tergantung dari pemerintah dan itu terbatas nah sekarang bagaimana kita mendapatkan alternatif untuk mendapatkan dana dari luar negeri itu maaf sekarang kita kalau kita bisa balik seperti itu bisa kita bantu nanti untuk misalnya untuk dipasarkan di Jepang sendiri atau di negara-negara yang saya kenal seperti itu terima kasih Pak Prof. Jossabot ini sangat menarik Pak memang para pelaku bisnis ini juga harus mendukung program-program kita Pak ya jadi tidak hanya memasarkan produk-produk keluar negeri tapi juga kita harus gencar juga mempromosikan produk-produk putra-putra Indonesia kita sinergikan semua jadi semua ikut andil di sini dan kita untung semua baik baik Pak ini tugas ini tugasnya MAPIN ini Pak Agustan persis ya pelaksanakan bisnisman entrepreneur-nya itu diperkuat sesuai dengan Pak Indroyono memendirikan MAPIN untuk menggairahkan industri pengintiran jauh industri ya perlu siap ini nanti ditagi aja Pak di Pak Agustan tahun depan mungkin saya tidak perlu menyimpulkan Pak ya saya rasa sudah cukup jelas tadi apa yang dijelaskan bahwa kita sudah putra-putra bangsa Indonesia ini sudah mampu membuat UEFI dan sudah ada konsorsium dari tujuh kementerian lembaga yang kita sudah tidak kalah dengan bangsa lain dan kemudian juga teknologi SAR si PISAR ini juga sangat-sangat prospek bagus untuk bisa di implementasikan di sektor-sektor seluruh sektor di Indonesia dan mungkin kombinasi atau integrasi atau sinergi dari dua dua komponen ini baik UEFI yang telah dibuat yang bernama Black Eagle maupun Alang-Alang maupun Hulung mungkin bisa juga diintegrasikan dengan teknologi-teknologi atau peralatan-peralatan yang diciptakan oleh Pak Josapat Tetuko di Jepang sehingga kita bisa menuju ke kemandirian teknologi sehingga tidak tergantung oleh teknologi asing kita jadi aman dan seterusnya terutama untuk bidang hankam pertanian dan juga maritim dan lain-lain mungkin itu Pak Agustan barangkali ada kata yang bisa kita bisa disampaikan Pak Agustan untuk menutup oke siap terima kasih banyak Bu Sasa atas kendalinya selama hampir tiga jam ini terima kasih banyak dan kita sudah mendengarkan update teknologi terkini terkait wahana dan sensor terkait khususnya sensor radar dalam kesempatan ini kita juga sama-sama mengucapkan atas nama MAPIN mengucapkan dan peserta semua ya mengucapkan selamat selamat tahun pada Pak Profesor Josafat Josafat Sensei terima kasih sekali selamat tahun Profesor Sensei 50 tahun pas 50 tahun oh pas 50 tahun 50 tahun selamat 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 masih 15 tahun lagi aktif disini sampai pensiun selamat mungkin tidak lupa di ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber Pak terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang di-share ke kami juga para pemirsa sekalian yang juga meluangkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti webinar ini sampai terakhir sampai tuntas mungkin itu Pak Agustan ya kita akhir webinar ini terima kasih dan kita ucapkan Alhamdulillah kita sudah melalui dengan sukses webinar ini dan terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih maaf kalau ada hal yang kurang berkenan kita foto bersama dulu Pak Agustan oh iya silahkan foto bersama gimana caranya Pak Soni mohon diarahkan nyalakan aja Pak videonya Pak Soni udah dateng semua partisipan Bapak Ibu partisipan di Zoom silahkan untuk menyalakan videonya saya akan screenshot mungkin butuh waktu beberapa detik ya udah nyalakan semua ya luar biasa masih ada 490-an serta masih ada foto sebentar dan 300 di Youtube nunggu ya Pak oh iya iya luar biasa 458 Pak di Zoom tadi masih 490-an tadi abang-abangnya Pak Robi gimana cara fotonya iya saya ngambil langsung Pak jadi mohon ditahan dulu aja karena butuh waktu ini untuk ngambil semuanya ada 23 screen iya sambil bawa kue lantauun iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat ulang tahun dari Makassar ini berapa oke 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 nomor kelas masyarakat 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 semua bagaimana rasanya Makassar jadi pertama sebesar betulah Makassar salah satu sentra penelitian dari Pak Yos itu citra pertamanya kenapa saya pilih di Indonesia agar Indonesia juga ikut naik makanya di Indonesia selamat ulang tahun Pak Yos terima kasih jaga kesehatannya juga nanti kepanjapan saya ke sana lagi kami tunggu Pak Yos itu kangen seafood sama mangganya itu lagi ke restorannya provinsya restoran apa itu lupa nelayan provinsya nelayan dikirimin aja sambelnya siap bu sasa nanti dikirim kecipa lagi atau saya bawain langsung bu boleh saya itu kan sudah beri tiket mau menghadiri apa pernah bakti sensei ya tapi kan pas kena covid jadi gak bisa ke sana jadi dipending ya makanya salam kuliah terakhirnya beliau oh depending ya prov ya oke oke mudahan masih tetap bisa ke sana nanti prov siap 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 ya oke silahkan bapak ibu berkomunikasi secara informal karena secara resmi acaranya sudah selesai acara kanal di zoom kita siapkan sampai jam 1 bebas ngobrol silahkan untuk saling berkolaborasi mantap pak ketua mantap ngobrol buat pengurus aja apa yang mapin aja yang lain nanti denger saya denger dong next pak hasbi tuh pak gustan pak hasbi tadi jadi apa pak pak hasbi jadi ketua IT4E Indonesian Section ini presiden berarti kita bisa ngirim itu dong ngirim makalah ini tangga saya nih dari UI canggih pak hasbi habib pak hasbi presiden IT4E selamat selamat nanti kita bantu Prof Joss tahun depan APSAR 2021 di Bali ya terima kasih itu ini kesempatan besar sekali nih kita jadi setahun ini tolong riset mengenai SAR diperbannya agar bisa presentasi tahun depan ya ya usasa papernya ditunggu amin iya pak ini otang paper sama pak gustan ini buat yang 30 mampin itu belum bikin kalau 30 mampin jadi gak itu pak bunga rampai gak gila agak sejadilah udah udah ngumpul belum makalahnya saya belum ini pikir udah mau nanti udah keklamu ayo diseriusi itu yang 30 tahun bunga rampai itu harus bikin itu redaksi deh profesor yosafat tanggal lahirnya sama ya dengan pak habibi ya sama pak 25 juni kebetulan ya oh selamat di tunggu di potrut pak oh iya ini udah lama sih saya gak ke potrut ya saya masih di situ pak masih oh siap iya iya padahal saya sering sering lewat depannya itu ke panglima itu ijen prof ijen prof itu 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 ada pak frani dari potrut dengan siapa bapak kolonel christian oh ya siap mas chris siap siap nanti kita atur waktunya dengan prof nanti oke pak frans siap terima kasih salam salam untuk ini di rekan-rekan di surpatrut ya pak disampaikan pak kita harus kolaborasi dengan portrut lebih banyak nih pak ristian pak frans kalau boleh mabda oke pak banyak nih bisa kita terbangkan lagi nih terbangkan banyak ini semua bisa bersinegri malah bisa kerjaan big semakin ringan ini betul gotong royong ya ya siap ya jangan aja dari perusahaan harus sama dengan setikat ya silahkan itu urusan bapak sama itu kami nanti kita di masalah itu pak Angguro juga ternyata nih dari PDTelkomsat Pak Agustan ada Pak Angguro di sini oh ada Pak Angguro industri sudah siap ini pak Pak Angguro Widiawan selamat jumpa dari selanjutnya selamat Pak oh ya ya ayo ayo kita jalan sama-sama semua nih ya ini industri Pak Angguro ini industri siap pasti menampung teknologi dalam negeri salam kenal Pak Agustan saya sudah Jafri tadi saya yang bantu Prof Jor Sapat untuk yang di Indonesia di TNI siap makasih banyak Pak Franz Pak Franz salam ketemu lagi kita Pak Pak Wahyudi Pak Sbi ya siap baru kelihatan kalau ngumpul main keelapan lagi nanti lanjutkan lagi Pak yang kemarin ya siap siap kapan mau apa tes dibiak tergantung COVID ini Pak sebenarnya sudah tahun kemarin ya kami itu yang stratosphere itu jadi jadi mundur-mundur terus ini ya mudah-mudahan ini apa bisa selesai siap nanti teman-teman lapan yang dibiak juga bisa siap siap kami juga sudah survei kemarin untuk yang yang biak itu karena wingspannya 80 meter Pak jadi kalau nggak dibiak mungkin dimorotai Pak mungkin yang paling dekat dengan ini aja mungkin peta untuk pemetaan big-big ini mungkin lebih lebih bagus nih prospektinya bisa langsung kontribusi dengan apa kalau langsung untuk peta-peta Indonesia nih ya karena itu sangat segera dibutuhkan sudah bertahun-tahun kita diminta kami saya Irwandi dari Aceh Pak kalau bisa di ini Pak nanti dengan big mungkin bisa apa dengan surat-menyurat kami karena nanti kita perlu level agak tinggi nih Pak oh iya antar negara nanti Pak Fran yang sering bantu kami itu dari segi data akusisi dan mappingnya kemudian tahap selanjutnya barangkali apakah di Lampak Josafat juga sudah melaksanakan untuk istilah saya itu image understanding seperti tadi Pak Josafat memilihatkan di Makassar ada kapal laut gitu ya dengan radar dan optik terus kita ganti dengan teknologi computer vision sehingga dia otomatik oh itu kapal laut gitu tanpa kita harus selamat lagi karena ini juga dipentingkan bagi pemetaan terutama untuk attributing geospatial database seperti ini rumah kemudian pohon dan sebagainya karena itu sering terjadi salah attributing contoh saja yang pernah saya alami dari mitra-mitra pekerjaan feature code-nya itu adalah gereja tapi geographical names itu nama masjid kalau di inggris memungkinkan jadi konversi jadi masjid di Indonesia makanya itu kita perlu mendevelop sendiri yang yang lebih meng-Indonesia jadi tadi sampaikan juga mengenai deep learning dan lain-lain itu mungkin kita perlu berkuat di situ teman-teman di BIG juga mendevelop feature extraction berbasiskan deep learning menggunakan algoritma CNN kemudian ada yang lebih spesifik lagi dan sebagainya kenapa demikian karena image-nya sudah resolusi tinggi Tadi juga di dalam komentar tadi ini staff saya Pak Dr. Cahya juga sudah sampaikan bahwa kami bisa bandwidth-nya sudah 1,5 giga jadi sudah saya kira sudah 5 cm kurang dari 5 cm saya kira kita bisa dapat ini sudah bisa sangat mempercepat sekali artinya dari segi data akusisi mapping proses dan geospasial database-nya kalau ketiga komponen ini dikolaborasikan dan itu merupakan produk dalam negeri tinggal ya kekuatan dari wahananya untuk data akusisi dulu kita rely pada intermap terus 5 juta dolar 5 juta dolar itu berikan ke saya saja Pak itu saya buatkan mungkin lebih bagus iya siap kita harus kerja sama saja oke saya leaving dulu terima kasih Pak Josafat Bu Sasa Pak Gustan Pak Hasbi dan semua teman-teman grup MAPIN ini saya di LSP MAPIN khusus untuk sertifikasi sumber daya manusia terima kasih kualitas mohon maaf saya juga mohon izin saya kebetulan ada appointment lagi dengan anak saya siap terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih Pak Gustan saya juga mau leave mau sholat dulu silahkan kita nunggu diusir sama superat robbie kenapa udah tutup warung ya kita pergi Mas Robi tinggal mencetikan jari kayak Thanos Kalau saya nunggu ini sambal manganya Pak Ilham Kapan ini Pak Ilham? Aduh Pak Ilham Pak Ilhamnya udah menghilang Pak Ilham kirim aja ke Pak Hasbi Pak Hasbi kirim ke saya Ya Mas Chris Oke Pak Robi silahkan di Ya terima kasih Pak semuanya Terima kasih Terima kasih Bos Cacun Siap-siap Waduh Cacun baru kelihatan Siap-siap Ijin Pak Agustan Siap-siap Makasih Pak Agustan Pak Agustan Ya Pak Pak Frans Sudah set Oh ya siap Ya mungkin Ya mungkin ini Mewakili Prog dosapat Mungkin ini saya ditunjuk belionya untuk Mewakili beliau kalau ada pencetak gitu Nah itu untuk yang Rencana Yang Sipisar Untuk yang Stratosphere Drone Itu kan rencana kan kami akan dibiak gitu ya Sudah beberapa bandara di TNU dan Sipil Yang sudah kami survei ya Atas perintah Prog dosapat gitu ya Dan seizin dari Panglima TNI juga gitu kan Nah itu Ada di Cengkareng Di Cengkareng itu di Sebelahnya ada sekolah penerbang gitu ya Curug ya Curug ya Nah di Curug sana tidak bisa Karena memang itu dekat dengan Soekarno-Hatta gitu Kalau itu kan Karena wingspannya itu kan Agak panjang Takutnya Mengganggu Ini kan Mengganggu Lalu lintas pesawat udara Begitu kan Nah kemudian ke Jogja Jogja ada punya Yang di daerah Parangkritis ya Di daerah Gunung Kidul itu Yang khusus untuk penerbangan TNI Latih itu Nah itu ternyata juga Kalau arahnya pesawat itu ke Jogja Di sana banyak bandara gitu kan Ada bandara gitu kan Nah itu Nah terus rencananya Kami ke biak Kami sudah survei dengan tim dari Tim Jepang Nah itu akhirnya kita putusin di sana Tetapi sekarang Ada masukan lagi Di utaranya Morotai gitu katanya Siap dia Di sana didukung juga Dari tim dari TNI AU Nah itu yang belum sempat ke sana Karena COVID gitu kan Nah itu Nah mungkin nanti Kalau ada perkembangan apa Kalau mau Kita juga mau Apa hasil risetnya Seperti apa Nanti kita bisa Bisa inform-inform lah Begitu Hanya sekarang Karena situasional Ini kan COVID ini Jadi ya Sementara Tinggal prom Nunggu lampu hijau dari saya Oke Promnya Datang gitu kan Kalau biak sih Mungkin lebih aman Karena fasilitas teman-teman Lapan juga di sana tuh Pak Wahyudi Hasbi Bekas komandan di biak Stasiun buminya Oh stasiun buminya Ada-ada lapan sih Pacunya kan panjang Dan keras Keras peninggalan itu Amerika ya Kalau nggak salah ya Ya Belanda itu ya Oh Belanda ya Saya juga di hanggar-hanggar Yang sederhana sekali Itu mungkin informasinya Pak Nanti kalau perkembangan Bagaimana Stratosware drone ini Ya sedang kami coba Ini kan Apa Ya sedang kami coba riset Saya sudah japri tadi Kontak saya HP dan email Kalau Mbak Ada apa Tapi sudah japri Bapak Pak Agustan Hanya belum direspon Iya Pak Ini Oke Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Ya Terima kasih semuanya Sukses Mbak Ijin Liv Ya Bapak Ibu Masa ini jangan lupa Kontraknya Untuk yang Menemui masalah Untuk download Bisa email Ke Email saya Saya sebutkan Di Ad Kemudian untuk Link materi Mohon di cek kembali Nanti Keras dan dalam Konfirmasi ke Narsumber Kemudian kalau Untuk Pertanyaan tadi Saya lihat ada Bagaimana cara Mendaftar Mavin Saat ini masih dalam Proses perbaikan ya Pak Mungkin nanti Agustan kita Perlu siapin juga Sebelum sistem Yang nanti kita Buat siap Kita bikin Yang manual dulu ya Lewat email Tapi Kurang lebih Prosesnya nanti Daftar Melalui Email kami Kemudian nanti kami Teruskan ke Komisariat Wilayah Demisili dari Salon pendaftar Nanti Sisanya nanti Ada Administrative Yang perlu dikenui oleh Salon Anggota Mavin Saya kira itu Saya akan tutup Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Pertisipasinya ya Terima kasih Pak Ruby Pak Ruby Pasar Pak Gustan Pak Rika Pak Soni Pak Syarif Pak Gustan Salam Pasar Pak Gustan Terima kasih